Secepat kilat, mereka sudah menghilang. Kecepatan Zhang Fan dan Si Ruo begitu hebatnya sehingga bahkan para kultifator pun tidak akan mampu mengimbangi mereka, apalagi sekelompok manusia biasa. Pemuda dan rombongan nelayan itu hanya merasakan pandangan mereka kabur, lalu mereka kehilangan jejak keduanya. Mereka hanya melihat laut tiba-tiba tenang. Di permukaan laut beberapa li jauhnya, seekor naga banjir hitam yang panjang dan berkelok-kelok membubung tinggi di atas laut. Raungannya seperti guntur, dan raungan naga itu mengguncang langit. Di depannya, dua titik hitam kecil muncul entah dari mana. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka akan melewatkannya. Dari segi penampilan, kedua titik hitam itu tidak penting. Mereka bahkan tidak sebesar sisik pada tubuh naga banjir bertinta. Namun, dari segi aura, meskipun mereka hanya berdiri santai di udara, mereka merasa seolah-olah sedang melihat ke bawah dari atas. Seolah-olah mereka sedang berjalan-jalan santai di halaman, melihat ke bawah pada seekor ikan loah yang menggali lubang di lumpur. Mereka tidak benar-benar menganggap serius naga banjir bertinta. Wuss! Naga banjir bertinta itu berputar-putar di udara dan tidak lagi berusaha untuk menerjang ke laut. Mungkin kecerdasannya tidak terlalu tinggi, tetapi ia mengerti bahwa jika ia turun, pemandangannya akan tetap sama seperti sebelumnya. Kalau tidak memperhatikan dua titik kecil yang ada di depannya, maka tidak akan bisa kembali ke laut. Meskipun ia mengerti bahwa napas antara hidung dan mulutnya seperti deru angin, ia tetap dengan hati-hati meregangkan tubuhnya dan tidak menerjang maju dengan gegabuh. Kuat! Kekuatannya tak tertandingi. Pada saat ini, Zhang Fan dan Si Ruo tidak lagi menyembunyikan aura mereka. Mereka berdiri berhadapan, dan seolah-olah seluruh lautan menekan naga banjir bertinta, membuatnya merasa seperti akan hancur menjadi bubuk. Naluri binatang iblis itu mengatakan kepada naga banjir tinta bahwa ia bukanlah tandingan mereka. Oleh karena itu, ia tidak dapat bergerak, tidak berani bergerak. Naga banjir yang pintar sekali. Si Ruo bertepuk tangan dan tersenyum. Dia berbalik dan berkata, Senior, naga banjir bertinta ini tampaknya sangat tidak biasa. Hanya peringkat enam, tetapi ia telah mengembangkan kecerdasan, tahu cara membudidayakan binatang iblis, dan dapat belajar dari kesalahannya. Seperti yang diharapkan dari naga banjir kuno, ia memang lebih baik daripada naga-naga yang diciptakan dari darah campuran di zaman kuno. Zhang Fan juga menganggupkan kepalanya tanda kagum, menyetujui kata-kata si Ruo. Di mata Zhang Fan saat ini, kultifasi tingkat enam naga banjir hitam ini secara alami tidak berarti apa-apa. Namun, mampu membangkitkan hilangnya kecerdasan hanya dengan tingkatnya saja, ini sudah sangat mengesankan. Sulit bagi Zhang Fan untuk mengatakan tentang naga lainnya, tetapi dia secara pribadi telah membunuh seekor kelabang es di masa lalu. Dia bahkan telah melihatnya melewati hukuman surga dengan matanya sendiri dan mencapai tingkat ketujuh alam transformasi. Kekuatan lipan beku itu jauh melampaui naga banjir tinta ini, tetapi dalam hal kecerdasan, belum tentu lebih kuat darinya. Perlu diketahui bahwa Frost Dragon adalah spesies naga purba. Bahkan sebelum Primordial Sky Dragon ada, naga ini sudah dikenal oleh manusia. Dengan garis keturunan ular es, ia tidak dapat dibandingkan dengan naga banjir hitam dalam hal kecerdasan. Dapat dilihat bahwa naga banjir hitam telah memperoleh kecerdasan sejak awal di klan naga banjir. Entah naga banjir tinta dapat memahami pujian Zhang Fan dan Luo Bin Yun atau tidak, untuk saat ini, jelaslah bahwa naga banjir tinta telah menangkap penghinaan di mata mereka seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Melolong. Raungan naga itu menimbulkan ribuan lapisan gelombang. Itu adalah gelombang perjalanan naga banjir, yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. WUS! Air laut yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari laut, seolah-olah ada ratusan naga air raksasa yang mengelilingi tubuh naga banjir bertinta. Dibandingkan dengan naga air yang terbentuk oleh air laut, bahkan tubuh naga banjir bertinta yang sangat besar tampak jauh lebih kecil. Di bawah amukannya, permukaan laut yang luas itu tenggelam beberapa kaki dalam, terlihat oleh mata telanjang. Setelah itu, terdengar serangkaian suara gemuruh, seolah-olah guntur lahir di laut. Kenyataannya, itu disebabkan oleh air laut yang menekan ke bawah di semua sisi dan meratakannya. Naga jahat yang baik. Zhang Fan tidak bisa tidak memujinya. Naga banjir memang naga banjir. Ia memang bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan binatang iblis lainnya. Terutama naga banjir bertinta ini, naga banjir tipe air yang khas, ia bahkan lebih menonjol. Dengan raungan naga, laut turun dan air laut tercabut. Jika itu adalah seorang kultifator, hanya seorang Naschen Sol Perfected One yang mampu mencapai kekuatan seperti itu. Jika itu adalah seekor binatang iblis, seorang grid di mentransformasi tipe air tingkat 7 mungkin mampu melakukannya. Naga banjir bertinta ini hanya level ke-6, tetapi ia mampu melakukannya. Sungguh mengagumkan. Jika ia dibiarkan mencapai tingkat transformasi iblis agung di masa mendatang, para Naschen Sol Perfected Ones biasa tidak akan menjadi tandingannya. Tetapi sekarang, tampaknya kesempatan itu tidak akan ada lagi. Sampai saat ini, Zhang Fan belum bergerak, hanya karena dia ingin mengklarifikasi beberapa pertanyaan. Naga jahat, kamu mengerti bahasa manusia. Sambil tersenyum tipis, Zhang Fan melambaikan lengan bajunya, dan air laut yang jatuh dari langit berubah menjadi kabut dan naik, mengelilingi dia dan Siruo. Mereka seperti pasangan abadi di awan, naga jahat yang dapat menjungkir balikan sungai dan lautan di dunia bawah. Awuo, manusia, jahat, orang jahat. Suara naga banjir bertinta bagaikan guntur yang teredam, meledak di atas laut. Kemanapun suara itu lewat, air memercik kemana-mana, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatannya. Teman baik. Alis halus Siruo berkedut, dan dia memuji dengan sedikit ketidakpercayaan. Zhang Fan bertanya apakah binatang itu mengerti bahasa manusia, tetapi dia tidak berniat membiarkannya berbicara. Ini karena binatang iblis belum berwujud manusia, jadi sulit bagi mereka untuk menggunakan bahasa manusia, itulah sebabnya mereka belum memurnikan tulang mereka. Naga banjir hitam di depannya benar-benar dapat menggunakan rawungan naga untuk mengguncang energi spiritual di langit dan berbicara. Tidak ada yang istimewa tentang hal itu, tetapi ketika Bayi Yi berada di alam pemurnian Ki, dia juga berbicara seperti ini. Hanya dari metode ini, jelas bahwa naga banjir hitam memiliki pemahaman yang luar biasa tentang bahasa manusia. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai intelijen kasar. Orang jahat, jahat, tangkap, tangkap, ibu, ibu. Barangkali hal itu belum pernah diucapkan sebelumnya, tetapi meskipun ia mengerti, suara naga banjir tinta itu terputus-putus, dan sulit untuk dipahami. Jadi begitu. Suara terputus-putus ini memasuki telinganya, tetapi alis Zhang Fan mengendur, seolah-olah dia telah mengerti. Kemudian, dia berbalik dan berkata, Si Ruo, tampaknya keberuntungan kita tidak buruk. Mungkin kita bisa membunuh dua burung dengan satu batu, hebat. Pada saat ini, Si Ruo juga mengerti. Ketika Zhang Fan bertanya kepada pemuda itu, dia sepertinya mengerti sesuatu, dan sekarang dia mengerti segalanya. Mudah untuk dikatakan, tetapi dalam gulungan batu giok yang diberikan Zhu Jiuxiao kepada mereka, sebagian besar informasi tentang naga banjir dikumpulkan dari buku-buku kuno dan laporan-laporan yang tersebar dari para pengikut sekte. Informasi tentang bencana naga jahat di tempat ini dapat ditelusuri kembali ke lebih dari seribu tahun yang lalu. Ketika Zhang Fan bertanya sebelumnya, dia telah menyadari ada sesuatu yang salah. Naga banjir hitam ini tiba-tiba mengubah cara kerjanya seratus tahun yang lalu. Dari memakan orang dengan sembarangan dan menimbulkan masalah, ia sekarang menggunakan metode yang lebih aman untuk menggoda para nelayan agar memorbankan diri mereka. Walau panennya sedikit kurang, setidaknya aman. Bagaimana bisa naga banjir berusia seribu tahun tiba-tiba berubah sifatnya. Alih-alih memakan ikan besar dan daging, ia memakan udang kecil. Belum lagi, menurut pemuda itu, dalam beberapa tahun terakhir, Dewa Naga juga menjadi sedikit tidak sabaran dan menemukan segala macam alasan untuk mendatangkan Malapetaka. Dilihat dari sudut pandang manapun, ia tampak seperti burung yang ketakutan. Terutama saat naga banjir tinta ini muncul, hal tersebut semakin membuktikan hal tersebut. Ini hanyalah naga banjir kecil yang usianya paling lama beberapa ratus tahun. Jika umurnya lebih dari seribu tahun, bagaimana mungkin ia tidak mencapai puncak peringkat ke-6. Belum lagi kecerdasan bawaan naga banjir tinta, monster biasa pun akan memiliki tingkat kultivasi untuk berubah. Perkataan naga banjir tinta di depan mereka telah menjelaskan segalanya. Ia juga memiliki, ibu, tetapi dia telah ditangkap oleh seseorang. Karena itu, mungkin ia ketakutan dan tidak berani bertindak gegabuh seperti induknya. Ia tidak dapat mengubah kebiasaannya memakan orang, jadi ia menggunakan cara yang lebih lembut. Perubahan hari ini adalah seratus tahun telah berlalu. Melihat tidak ada bahaya, ia kembali ke cara lamanya dan tidak lagi berhati-hati. Kata, menangkap, sangat misterius. Jika memungkinkan, kata itu dapat membunuh dua burung dengan satu batu. Segala macam pikiran terlintas di benak Zhang Fan dan Si Ruo, tetapi itu hanya berlangsung sesaat. Mungkin karena naga banjir hitam ini teringat pada ibunya, sehingga ia tidak dapat menahan amarahnya untuk sesaat. Dengan raungan naga, ki iblisnya menyebar. Dalam sepersekian detik, permukaan laut yang luas bergoyang, dan air laut yang menyelimuti tubuhnya berubah menjadi warna tinta dalam satu tarikan napas. Mati. Makan. Makanlah, kalian semua. Namun setelah beberapa kata, bahasa manusia naga banjir bertinta ini menjadi jauh lebih lancar. Saat ia meraung, air hitam tak berujung mengalir deras. Menghadapi air laut hitam yang tampaknya dapat merusak segalanya, dan kekuatan mengerikan yang tampaknya mendapat bantuan dari laut, Si Ruo tersenyum lebar. Dia melihat semua ini dengan penuh minat, dan tidak berniat untuk bergerak. Dia tahu bahwa dia tidak perlu bergerak sama sekali. Aku ingin membunuh sepuluh naga banjir, kau lah yang pertama. Sebuah suara santai terdengar, dan akhirnya, suara itu mengguncang udara dan berubah menjadi suara bel. Dong. Angin bertiup kencang dan awan begelombang, itu adalah kekuatan yang tak ada habisnya, ombaknya tenang, itu dimaksudkan untuk menekan kekacauan primordial. Meminjam suara lonceng Donghuang, ia menekan kemarahan laut, dan menenangkan gemuruh angin. Air hitam yang memenuhi langit, di bawah suara lonceng Donghuang, runtuh dengan suara keras, dan air laut yang tersebar menjadi warna yang berkilau dan bening. Itu sebenarnya adalah ki iblis yang dimusnahkan, dan tidak dapat dikendalikan lagi. Hanya dengan satu kalimat, air hitam tak berujung di sekitar naga banjir bertinta benar-benar kehilangan warnanya, menyebar, dan mengembun, berubah menjadi hujan deras. Dalam sekejap, semuanya jatuh ke permukaan laut. Pada saat yang sama, raungan naga yang ganas itu pun berhenti mendadak. Sulit untuk melihat emosi di balik kepala naga yang sangat besar itu, tetapi sepasang mata naga yang beberapa kali lebih besar dari kepalan tangan orang dewasa itu memancarkan ekspresi seperti manusia yang menunjukkan ketidakpercayaan, keterkejutan, dan bahkan ketakutan. Aduh! Meskipun hatinya terkejut, naluri binatang iblis tetap membuatnya bergerak untuk memperjuangkan hidupnya. Martabat naga banjir tidak membiarkannya menunggu kematian tanpa perlawanan. Sekumpulan kemegahan hitam pekat dan pekat, seolah-olah malam telah dipadatkan seribu kali, muncul dari perutnya, dan cahaya redup muncul di mulutnya yang terbuka lebar. Mutiara naga. Tak perlu dikatakan lagi, naga banjir tinta ini ingin menggunakan mutiara naga untuk memperjuangkan hidupnya. Akan tetapi, karena Zhang Fan sudah bergerak, bagaimana mungkin dia memberinya kesempatan seperti itu? Mutiara naga bahkan tidak sempat berbicara sebelum melihat Zhang Fan melambaikan lengan bajunya. Seperti angin puyuh, spanduk menutupi langit, dan lengan baju yang dapat menelan langit dan bumi, bersiul lewat. Lengan langit dan bumi. Bagaimanapun, naga banjir adalah naga banjir, belum lagi naga banjir tinta yang kuat. Jika si Ruo menyerang naga banjir tinta ini, meskipun dia pasti menang, akan sangat sulit untuk menangkapnya hidup-hidup. Namun di hadapan Zhang Fan, naga banjir tinta yang agung tingkat 6, binatang iblis kuat yang bahkan harus dihindari oleh para kultifator manusia di puncak tahap pembentukan inti, tidak dapat menahan kekuatan satu lengan bajunya. Dunia tiba-tiba menjadi tenang. Tanpa adanya masalah yang ditimbulkan oleh naga banjir tinta, rasanya seperti dalam sekejap, badai telah berhenti, dan laut menjadi damai. Mata si Ruo tiba-tiba berbinar. Dia sudah sangat dekat, dan dia melihat dengan jelas saat lengan langit dan bumi ditarik, cahaya hitam pekat menyala. 852. Kemanapun alam semesta dalam lengan itu lewat, tubuh besar naga banjir hitam tiba-tiba menghilang. Saat ini, dengan kultifasi Zhang Fan, jika dia menggunakan alam semesta dalam lengan baju, bahkan si Ruo mungkin tidak akan mampu menahan satu gerakan pun darinya, apalagi naga banjir hitam peringkat 6 ini. Pada akhirnya, tidak ada kejutan. Yang membuat si Ruo menoleh dengan penuh minat adalah cahaya hitam pekat yang melintas di lengan baju Zhang Fan yang samar-samar terlihat dari alam semesta matahari dan bulan. Teknik jahat seperti itu jelas tidak bisa disembunyikan dari si Ruo yang berada di dekatnya. Teknik pencarian jiwa. Naga banjir kecil ini cukup menarik. Tampaknya ada sesuatu yang disembunyikan. Karena itu, ketika dia melihat cahaya teknik pencarian jiwa, mata si Ruo langsung berbinar. Hahaha. Sepertinya keberuntungan kita cukup baik. Tepat pada saat ini, Zhang Fan tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengembirakan. Senyum juga muncul di wajah si Ruo, dan dia meringkuk padanya. Dalam sekejap, gelak tawa pasangan kahyangan di lautan bergema antara langit dan bumi. Seratus tahun yang lalu, naga banjir hitam tua dikalahkan oleh seorang kultifator iblis dan ditangkap. Meskipun naga banjir hitam kecil ini dilindungi oleh ibunya, ia tetap terluka parah oleh lawan dan hampir mati. Setelah melarikan diri, ia harus beristirahat selama beberapa tahun sebelum hampir tidak bisa bergerak. Kemudian, ia mengikuti nalurinya dan menemukan ibunya. Namun, pada saat itu, naga banjir hitam tua telah ditekan oleh pembudidaya iblis. Setiap hari, ia disambar petir dan api, tetapi ia tidak mati. Ia tampak sedang menginterogasi sesuatu. Zhang Fan menggunakan kata-kata yang paling sederhana untuk memberitahu si Ruo apa yang telah ditemukannya dalam jiwa naga banjir hitam. Momomomong, naga banjir hitam ini cukup sial. Seratus tahun yang lalu, induknya ditangkap, dan hampir mati. Mengingat parahnya luka-lukanya, sungguh beruntung ia tidak mati. Ia menemukan induknya, tetapi tidak dapat menyelamatkannya. Selama seratus tahun terakhir, ia telah menjadi burung yang ketakutan. Bahkan ketika memakan seseorang, ia tidak berani membuka lengannya seperti yang dilakukannya ketika induknya masih hidup. Ia hanya dapat menggunakan metode ini. Setelah seratus tahun, naga banjir hitam melihat bahwa semuanya damai. Tepat saat ia akan kembali ke kebiasaan lamanya, ia bertemu Zhang Fan dan Si Ruo. Kali ini, keadaannya bahkan lebih buruk. Ia ditangkap hidup-hidup dan jiwanya dicari. Kakak senior, kau ingin pergi mencari naga tua kegelapan itu. Si Ruo memiringkan kepalanya dan tersenyum seperti bunga. Tidak buruk. Zhang Fan menganggup dan berkata, sepuluh naga belum berkumpul, bagaimana aku bisa melepaskannya. Saat berbicara, dia berhenti sejenak, lalu seulas senyum aneh muncul di wajahnya saat dia melanjutkan. Selain itu, jelas ada rahasia besar yang tersembunyi di tubuh Dark Wim tua itu. Kalau tidak, dia tidak akan mengalami akhir seperti itu. Jika aku melewatkannya, bukankah aku akan kembali dengan tangan hampa dari gunung harta karun? Si Ruo mengerti maksud Zhang Fan hanya dengan sedikit berpikir. Seratus tahun yang lalu, naga banjir hitam tua sudah tahu bahwa ia memiliki kultivasi iblis besar yang berubah bentuk. Selain identitasnya sebagai naga banjir hitam dan bakat bawaan ras naga banjir, master jiwa baru lahir sempurna biasa benar-benar tidak berani memprovokasinya. Setidaknya, dia tidak memiliki keyakinan 100% bahwa dia bisa mengalahkannya, apalagi menangkapnya hidup-hidup. Dari sini, dapat diketahui kalau kekuatan kultivator iblis yang menangkap naga banjir hitam tua itu sangat tinggi, dan paling tidak dia merupakan seorang ahli pada tahap menengah alam jiwa baru lahir atau lebih tinggi. Bagi seorang ahli seperti itu yang mampu menangkap naga banjir hitam tetapi tidak membunuhnya, dan menghabiskan waktu 100 tahun, tidak ada seorang pun yang akan percaya bahwa dia tidak mempunyai motif. Terlebih lagi, begitu dia punya motif, itu pasti akan menjadi keributan besar, dan itu sudah sepadan bagi Zhang Fan untuk melakukan perjalanan seperti itu. Mengenai apakah dia akan menyinggung kultivator iblis itu atau tidak karena hal ini, Zhang Fan tidak memasukkannya ke dalam hati. Belum lagi kultivator iblis tak dikenal yang tidak pernah disebutkan oleh para kultivator Provinsi Kin, bahkan si tua aneh berkepala sembilan pun tidak mampu berbuat apa-apa padanya. Apa yang perlu ditakutkannya? Kakak senior, apakah kau punya petunjuk tentang tempat dia menekan naga banjir hitam tua itu? Si Ruo merenung sejenak sebelum membuka mulut untuk bertanya. Pertanyaannya tepat pada intinya. Tentu saja, naga banjir hitam tahu tempat di mana naga banjir hitam lama ditekan, dan Zhang Fan juga memperoleh beberapa petunjuk dari pikirannya. Namun, naga banjir tetaplah naga banjir, dan ia tidak memiliki cara untuk mengetahui nama tempat itu di antara para pembudidaya manusia. Melalui teknik pencarian jiwa, Zhang Fan hanya mampu menentukan lokasi yang kasar. Saya tahu lokasi kasarnya, juga karakteristiknya. Zhang Fan tersenyum dan memberikan jawaban. Dengan kedua hal tersebut, tidak akan sulit untuk mengetahui lokasi spesifik dan nama tempatnya setelah bertanya kepada petani setempat. Si Ruo, ayo kita lakukan. Jika kita melangkah lebih jauh, itu akan menjadi wilayah laut angin yang sebenarnya. Ini adalah tempat yang dikuasai oleh setan besar dan pembudidaya setan, dan itu sangat berbeda dari pembudidaya di sembilan provinsi. Kau dan aku bisa melihatnya di sepanjang jalan. Melihat kembali ke pulau tempat kelompok nelayan itu berada, Zhang Fan dan Si Ruo tidak berniat untuk kembali ke pulau itu. Sambil berpegangan tangan, dengan sebuah pikiran, mereka menghilang tanpa jejak dari permukaan laut. Di langit hanya ada pelangi keemasan yang melintasi jarak tak terkira, dan dalam sekejap, menghilang tanpa jejak. Dewa. Terima kasih, para dewa, karena telah membunuh naga jahat dan mengembalikan kedamaian di pulau nelayan kami. Pada saat ini, naga banjir hitam telah sepenuhnya menghilang, dan Zhang Fan serta Si Ruo juga telah menghilang. Baru pada saat itulah para nelayan di pulau pemancingan bereaksi, dan mereka semua berlutut di tanah dan bersujud tanpa henti. Sebelumnya, mereka menyembah dewa naga karena takut, namun sekarang, mereka menyembah kedua orang itu karena rasa terima kasih. Tentu saja pemuda itu ada di antara orang-orang yang beribadah. Berbeda dengan yang lain, saat dia bersujud di tanah, pikirannya terus memikirkan suara dan senyuman Zhang Fan dan Si Ruo dan dia diam-diam mengambil keputusan. Aku akan menyelesaikan tugas yang diberikan para dewa, sehingga delapan belas pulau nelayan tidak akan lagi menderita akibat pengorbanan naga jahat. Aku akan mendirikan delapan belas kuil suci untuk memuja dua dewa abadi yang telah membunuh naga jahat. Pemuda ini tidak mengingkari sumpahnya hari ini. Setelah seratus tahun, akan ada lebih dari delapan belas kuil suci yang dibangun di delapan belas pulau nelayan. Kuil-kuil suci ini disebut kuil pembantai naga atau kuil dewa. Di antara kuil-kuil tersebut, patung-patungnya sebagian besar adalah pria dan wanita yang berpegangan tangan, dan mereka tampak tenang. Mereka tampak saling berbisik, seolah-olah mereka berada di depan bunga-bunga dan di bawah sinar bulan, tetapi di bawah kaki mereka, mereka menginjak tubuh naga jahat berwarna hitam pekat, yang tampak sedang berjuang. Setiap kali nelayan di delapan belas pulau nelayan melaut, atau ketika mereka menikah, mereka akan memiliki tradisi menyembah kuil pembantai naga. Dapat dikatakan bahwa dupa tidak akan pernah berhenti menyala, dan pemujaan tidak akan pernah berakhir. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Zhang Fan. Saat dia mengetahui hal ini, sudah bertahun-tahun kemudian. Zhang Fan dan Siruo menembus awan, menggunakan awan sebagai kereta dan pelangi emas sebagai jembatan. Tujuh hari kemudian, Zhang Fan dan Siruo akhirnya memasuki lautan angin, dan menemukan tempat pertama di mana para kultifator iblis berkumpul. Apakah mereka adalah para pembudidaya monster dari lautan angin? Zhang Fan dan Siruo berdiri di atas awan dan melihat ke bawah dari atas. Di depan mereka, ada puluhan pulau yang saling terhubung. Ada banyak orang yang menunggangi awan, dan tubuh mereka dipenuhi cahaya. Itu adalah pemandangan kemakmuran. Kebanyakan dari para kultifator manusia ini adalah kultifator monster dan hanya sebagian kecil yang menempuh jalur kultifator abadi ortodoks. Yang disebut sebagai pembudidaya monster adalah penggarap abadi yang telah berubah menjadi monster. Mereka tidak setidak berguna penyihir itu, dan ada banyak pembudidaya kuat di antara mereka yang tidak kalah dengan pembudidaya biasa. Jalur kultifasi para kultifator monster tidak berbeda dengan kultifator biasa. Mereka menggunakan ki spiritual di sekitar mereka untuk membangun inti fondasi, jiwa baru lahir, dan formasi jiwa. Di sisi lain, mereka menggunakan ki monster untuk meningkatkan level kultifasi dan membentuk mantra. Bagaimanapun juga, ki monster tidak cocok dengan tubuh manusia. Kecuali seseorang mencapai alam jiwa baru lahir, pasti ada jejak ki monster. Semakin lemah tingkat kultifasi seseorang, semakin jelas jejaknya. Oleh karena itu, beberapa kultifator monster yang terbang melewati Zhang Fan dan Si Ruo tidak menyadari bahwa ada orang yang mengawasi mereka dari atas. Namun, Zhang Fan dan Si Ruo melihat melalui mereka. Orang-orang ini semuanya berada di alam bangunan fondasi. Mereka dianggap biasa-biasa saja di antara para kultifator di sini, dan karakteristik mereka cukup jelas. Di wajah mereka, di pipi mereka, di dahi mereka, besar atau kecil, dan dalam berbagai corak warna, ada tanda-tanda monster yang tampak seperti tato. Tentu saja ini bukan tato, melainkan kondensasi ki iblis yang terwujud secara eksternal, sehingga menghasilkan penampakan ini. Ini adalah metode kultifasi khusus para pembudidaya monster. Mereka sangat bergantung pada monster yang telah berubah. Namun, teknik para pembudidaya monster ini tidak bisa diremehkan. Meskipun tidak cantik, itu tidak masalah. Jika mereka mencapai alam formasi inti, tanda-tanda iblis ini secara alami akan tersembunyi. Mereka hanya akan muncul ketika ki spiritual di sekitar tubuh mereka melonjak. Jika mereka cukup beruntung untuk mencapai alam jiwa baru lahir, tanda-tanda iblis itu tidak akan pernah muncul lagi. Mereka juga akan dapat lepas dari kendali monster yang telah berubah dan menggunakan tanda-tanda iblis itu sebagai milik mereka sendiri. Ini adalah jalan cahaya. Untuk dapat melakukan ini, tingkat kultifasi, tingkat kultifasi, dan kemampuan bertarung seseorang tidak lebih lemah dari para kultifator ortodoks. Bahkan, metode mereka bahkan lebih tidak terduga. Akan tetapi, berapa banyak orang yang dapat mencapai alam jiwa baru lahir sebagai pembudidaya monster. Bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mimpi yang hanya bisa mereka impikan. Aku penasaran seperti apa tempat yang ada di depan sana. Kita masih belum cukup tahu tentang laut angin. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan mendesah sambil menatap daratan di kejauhan. Jauh di sana, tempat di mana cahaya menari-nari dan para kultifator keluar masuk dari waktu ke waktu. Tempat itu aneh dan sangat berbeda dari tempat-tempat lainnya. Meskipun disebut daratan, pulau itu tetaplah pulau yang istimewa. Pulau itu terdiri dari puluhan pulau kecil. Di antara setiap dua pulau, ada jembatan yang melintasi lautan. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang megah, dan ada yang tipis. Jembatan-jembatan inilah yang menghubungkan puluhan pulau menjadi satu. Jelaslah bahwa jembatan-jembatan ini tidak mungkin terbentuk secara alami. Menurut pendapat Zhang Fan, pulau-pulau itu mungkin tidak saling terhubung erat sejak awal. Mungkin saja ada jejak aktivitas manusia, tetapi itu tidak pasti. Mengapa kita tidak bertanya saja? Si Ruo tersenyum manis dan melambaikan tangan putihnya yang ramping. Dengan suara, Hua, lima sinar sutra putih terbang keluar seperti ular dan langsung menerkam ke bawah. Secepat kilat dan secepat kilat, ini adalah penjelasan atas tindakan Si Ruo. Di bawah mereka berdua, lima pembudidaya monster terbang di atas harta karun mereka. Tiba-tiba, penglihatan mereka kabur, pinggang mereka menegang, dan dunia mulai berputar. Ketika mereka sadar kembali, mereka mengintip dan melihat lima kain kasa keluar dari tubuh mereka. Dengan bunyi, ping, mereka bergegas kembali ke dalam lengan baju wanita cantik bertelanjang kaki dalam balutan warna putih. Tempat seperti apa yang ada di depan? Bisakah kau memberitahuku? Senyum Si Ruo tidak berubah dan suaranya renyah dan manis. Namun, ketika mereka mendengarnya, mereka berlima menggigil dan jantung mereka hampir melompat keluar dari dada mereka. Degup, degup. Di tengah detak jantung yang seperti drum, orang di depan, yang juga yang tertua di antara lima orang, buru-buru membungkuk ke tanah dan berkata dengan suara gemetar, melaporkan kepada dua senior, Earthviens. Earthviens Archipelago ada di depan. 853. Para senior, di depan kita ada Iblis Bumi. Kepulauan Iblis Bumi. Dia tergagap, hampir tidak dapat berbicara. Lelaki tua di depan Zhang Fan tampak seperti telah melalui perubahan hidup, tetapi ketika dia berbicara, dia seperti naga banjir hitam. Kepulauan Iblis Bumi. Menarik. Zhang Fan tidak peduli dengan keanehannya dan menatapnya sambil tersenyum. Pulau-pulau di depan mereka jumlahnya tepat 72, sehingga mereka disebut Earthvien. Fiu. Begitu Zhang Fan selesai berbicara, kelima kultifator Iblis itu tampaknya tidak mendengar apa yang dikatakannya. Bukannya mereka berani bersikap tidak sopan, tetapi jantung mereka yang berdebar-debar akhirnya tenang. Fiu. Untuk sesaat, mereka tidak peduli dengan dua ahli yang menakutkan di depan mereka. Kelima orang itu menghela nafas panjang secara bersamaan, dan seluruh tubuh mereka terasa ringan seolah-olah mereka mengambang di awan. Saat si Ruo melepas cadar putihnya tadi, mereka tahu ada sesuatu yang salah, tetapi mereka tidak terpikir untuk melawan. Untuk dapat membawa mereka tanpa sepengetahuan mereka dan bahkan tanpa melihat tekniknya dengan jelas, jelaslah bahwa perbedaan di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Kalau mereka saja tidak bisa melihat tembus, mustahil bagi mereka berlima untuk bisa bertahan hidup di kepulauan Earthvien sampai sekarang. Di jalur kultifator Iblis, persaingannya jauh lebih kejam daripada kultifator Ortodoks. Ada banyak yang membunuh untuk menyerapki Iblis, dan di antara kultifator Iblis, mereka adalah kawan atau lawan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan dua orang ahli yang jelas-jelas jauh lebih kuat dari mereka, mereka sama sekali tidak berpikir apa-apa. Mereka hanya memikirkan bagaimana memuaskan pihak lain dan bertahan hidup. Mulut mereka penuh dengan pujian, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk menunjukkan sikap tunduk ketika mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ternyata, si Ruo sama sekali tidak ingin membuang-buang napasnya pada mereka. Kerudung putih itu masih membawa kemampuan ilahi dan teknik rahasianya. Begitu kerudung itu meninggalkan tubuhnya, kelima pembudidaya Iblis itu merasakan jantung mereka berdetak kencang seolah-olah akan terbelah dan melompat keluar. Mereka langsung ketakutan setengah mati. Begitu Zhang Fan berbicara, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Seperti yang diduga, dengan jawaban yang lugas, perasaan bahwa hati mereka bukan milik mereka akhirnya meredah. Namun, kelima orang itu tahu bahwa selama mereka mengatakan kata, tidak, akhir hidup mereka akan lebih menyedihkan dari sebelumnya. Kerudung putih yang dimainkan oleh si cantik yang tersenyum adalah buktinya. Siapakah pemimpin kepulauan emanasi bumi? Zhang Fan berhenti sejenak dan menanyakan pertanyaan berikutnya. Lelaki tua itu, yang tampaknya adalah pemimpin kelompok itu, menatap siruo dengan ketakutan yang masih ada. Ia segera menjawab, kepulauan Iblis Bumi dibangun oleh Yang Mulia Iblis Liren. Mereka melayani Yang Mulia Iblis Li sebagai tuan mereka. Raja Iblis Liren. Orang macam apa ini? Zhang Fan bertanya dengan bingung. Awalnya ia mengira kepulauan ini akan mirip dengan kekuatan lain di Samudera Angin, wilayah kekuasaan binatang Iblis. Sepanjang perjalanan, bukan berarti mereka tidak melihat tempat-tempat serupa, tetapi sebagian besar dari tempat-tempat itu hancur, dan terjadi banyak pertempuran dan pembunuhan. Yang lemah menjadi mangsa yang kuat, dan itu sesuai dengan penampakan wilayah binatang Iblis yang biasa. Namun di sini berbeda. Tempat ini jelas jauh lebih makmur daripada tempat-tempat lainnya. Paling tidak, tidak ada pembunuhan di tempat terbuka. Mereka sudah lama berada di sini, tetapi mereka tidak melihat seorang pun yang berani bertarung di dekat kepulauan Erdvien. Meskipun pasti ada arus bawah yang bergolak dalam kegelapan, untuk dapat melakukan ini, dapat dikatakan bahwa penguasa lokal sangat cakep dalam pemerintah. Jika itu adalah binatang Iblis berwujud manusia, maka binatang Iblis ini pasti sangat kuat dan memiliki pandangan jauh ke depan. Tidak akan mudah untuk menghadapinya. Inilah sebabnya Zhang Fan bersikap hati-hati dan tidak langsung turun tangan. Sekarang setelah mendengar nama, Raja Iblis Liren, kedengarannya bukan seperti binatang Iblis berwujud manusia. Karena itu, dia bertanya. Melihat Zhang Fan bertanya, lelaki tua itu tidak berani ragu. Dia segera mencari-cari di dalam ingatannya dan menceritakan semua yang diketahuinya kepada Zhang Fan. Saat berbicara, dia bertingkah seolah-olah sedang berpikir keras, takut akan kehilangan sesuatu dan membuat kedua orang di hadapan mereka tidak senang. Jika itu terjadi, maka mereka berlima akan mati. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Zhang Fan tidak tahu apapun tentang Kaisar Iblis, yang bisa dikatakan sebagai tokoh terkenal di Laut Angin. Kalau tidak, dia tidak akan begitu gugup. Raja Iblis Liren, sebagaimana dipikirkan Zhang Fan, bukanlah binatang buas berwujud manusia, melainkan manusia sungguhan. Orang ini adalah penguasa lautan angin dan penguasa tujuh mata laut. Dia adalah seorang pembudidaya binatang buas di bawah komando Monster Berkepala Sembilan. Ratusan tahun yang lalu, entah mengapa, orang ini memisahkan diri dari Monster Berkepala Sembilan dan mendirikan sekte sendiri. Dia juga tidak meninggalkan Samudera Angin. Dan sebaliknya, dia menemukan dua urat spiritual di Samudera Angin dan memindahkan pulau-pulau untuk membentuk 72 pulau Iblis Bumi dan 36 pulau Tiangang. Kepulauan Iblis Duniawi merupakan tempat tinggal kekuatan sekte dan bertugas berkomunikasi dengan dunia luar. Kepulauan Tiangang adalah tempat tinggalnya, Raja Iblis Liren. Itu juga merupakan wilayah pengaruh murid langsungnya. Orang ini benar-benar berbakat. Beberapa ratus tahun yang lalu, dia telah mencapai alam jiwa baru lahir sebagai seorang kultifator Iblis. Kultifasinya sangat mengerikan, dan dia telah sepenuhnya terbebas dari situasi di mana kultifator Iblis dibatasi oleh Iblis besar yang telah mengambil bentuk manusia. Legenda mengatakan bahwa bahkan monster berkepala sembilan tidak dapat melakukan apapun padanya. Dia hanya bisa menyaksikan saat dia menciptakan kerajaan di dalam kerajaan di dalam kerajaan di dalam lautan angin. Raja Iblis, Liren. Menjelang akhir, raut wajah Zhang Fan berubah serius. Dia mengulanginya dalam hati dan mengingatnya. Kekuatan dan lingkup pengaruh Raja Iblis Liren ini tidak bisa dianggap remeh. Dia benar-benar sosok yang kuat. Sementara Zhang Fan sedang berpikir keras, kelima pembudidaya binatang itu gelisah. Tubuh mereka gemetar seolah-olah akan dihancurkan oleh tekanan yang tak terlihat. Ketika Zhang Fan Jian mengajukan pertanyaan, mereka juga memperhatikan mereka berdua. Ketika mereka melihat mereka, mereka berlima ketakutan. Zhang Fan dan Si Ruo tidak repot-repot menyembunyikan aura mereka. Di tempat berbahaya di seberang lautan ini, binatang buas berkeliaran bebas dan saling membantai. Menyembunyikannya terlalu banyak hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Dengan melepaskan aura mereka seperti ini, tidak ada binatang buas atau pembudidaya binatang buas yang berani mengganggu mereka di sepanjang jalan. Seolah-olah mereka sedang dalam perjalanan wisata. Saat kelima pembudidaya binatang merasakan aura mengerikan yang seluas lautan, pikiran terakhir mereka sirna. Kultifator terkuat yang pernah kulihat seumur hidupku. Mereka berlima memiliki pikiran yang sama pada saat yang sama. Mereka hanyalah lima binatang dasar. Sepanjang hidup mereka, mereka bahkan belum pernah melihat seorang kultifator tingkat pemula dari jauh. Yang terkuat yang pernah mereka temui hanyalah seorang kultifator tingkat akhir biasa. Bahkan saat itu pun mereka harus tunduk kepada mereka dan tidak berani untuk tidak patuh. Dua orang di hadapan mereka saat ini ratusan kali lebih kuat daripada para kultifator tingkat akhir yang pernah mereka temui sebelumnya. Jika mereka secara tidak sengaja membuat mereka marah, mereka bahkan tidak akan bisa lari. Untungnya, ketakutan mereka tidak berlangsung lama. Setelah Zhang Fan mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang Kepulauan Iblis Bumi, dia melambaikan tangannya dan meminta mereka pergi. Mereka hanyalah udang kecil dan tidak bernilai waktunya. Itulah sebabnya. Kalau tidak, setelah beberapa saat, Zhang Fan dan Si Ruo bahkan tidak perlu bergerak. Mereka akan takut setengah mati. Setelah sekian lama, ketika bayangan Zhang Fan dan Si Ruo menghilang ke dalam Kepulauan Erdvien, kelima orang itu akhirnya menghela nafas lega. Mereka bertukar pandang dan tersenyum pahit. Baik itu tetua dengan tingkat kultifasi tertinggi atau empat lainnya, jubah mereka semua basah oleh keringat. Angin laut bertiup, mengirimkan hawa dingin ke tulang belakang mereka. Para kultifator pemula ketakutan sampai-sampai ingin mengompol. Jika kabar ini tersebar, mereka akan mati karena malu. Namun, mereka berlima tidak memiliki pikiran seperti itu saat ini. Mereka hanya merasa beruntung karena selamat. Mengenai apa yang ingin dilakukan Zhang Fan dan Si Ruo dan mengapa mereka tidak tahu apapun tentang Kepulauan Erdvien, mereka tidak ingin tahu dan tidak berani tahu. Mereka hanya tahu satu hal, yaitu menjauh sejauh mungkin dari tempat ini. Mengesampingkan keputusan kelima kultifator iblis, Zhang Fan dan Si Ruo sama sekali tidak menanggapinya dengan serius. Saat ini, mereka sedang berjalan-jalan melewati pulau-pulau kecil di Kepulauan Iblis Bumi, jembatan yang membentang di atas laut, dan kerumunan orang. Kakak senior, Kepulauan Iblis Bumi ini tidak buruk. Jika saja kau tidak terburu-buru membunuh ke sepuluh naga itu, aku pasti ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Di tempat unik tempat pulau-pulau itu terhubung, setiap pulau memiliki pemandangan uniknya sendiri. Ada berbagai macam orang dan berbagai macam barang yang memukau. Ada angin laut yang menyegarkan dan langit yang cerah, tetapi juga ada hirup pikup dunia fana. Itu adalah tempat yang langka dan damai yang pernah mereka berdua lihat sejak mereka memasuki lautan angin. Tidak perlu terburu-buru. Zhang Fan memegang tangan Si Ruo dan berkata, begitu kita memahami situasinya dan menyingkirkan naga banjir hitam tua itu, tidak akan terlambat bagi kita untuk kembali ke Kepulauan Iblis Bumi dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Sejujurnya, meskipun mereka berdua telah saling kenal selama lebih dari 100 tahun, mereka hanya bersama selama beberapa hari. Selama kurun waktu ini, mereka berdua telah menghabiskan waktu terlama bersama di lautan angin, dan itu juga merupakan periode waktu yang paling menenangkan. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan rasa kasihan terhadapnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa Si Ruo menyukai tempat ini. Dia hanya menginginkan tempat yang tenang di mana mereka berdua tidak perlu saling membunuh. Ini juga alasan mengapa Zhang Fan membawanya ke lautan angin. Jadi bagaimana jika ada 10 naga? Orang lain sangat mengagumi naga banjir, tetapi Zhang Fan sama sekali tidak mempedulikannya. Dia lebih seperti sedang berlibur dan mengamati dunia. Oleh karena itu, saat Zhang Fan memasuki lautan angin, ia kembali ke mentalitas yang dimilikinya beberapa tahun lalu saat ia menikmati lampu-lampu di rumah. Ia berkeliling dunia dan mengamati pasang surut kehidupan untuk memahami Dao. Kalau tidak, mengapa dia harus menghabiskan begitu banyak tenaga untuk naga banjir hitam kecil itu? Itu karena perubahan mentalitasnya. Kita sampai. Tepat saat mereka tengah berbincang, langkah kaki Zhang Fan terhenti dan dia melihat ke depan. Keduanya berada di pusat 72 pulau Erdvien, di pulau terbesar. Meskipun pulau ini terhubung dengan pulau-pulau lainnya melalui jembatan, tapi bagaimanapun juga, pulau ini berbeda. Seluruh pulau itu tidak lagi seperti pulau-pulau lainnya, tempat para petani dan manusia bercampur, dan tempat tinggal dan toko-toko saling bersinggungan. Hanya ada satu jalan utama, dan kedua sisinya dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan dagang besar. Di bagian tengahnya, ada sebuah bangunan tiga lantai yang mengjulang tinggi. Bangunan itu memancarkan kemegahan yang agung, dan tampaknya mengalahkan toko-toko di sekitarnya. Posisi ini, kemegahan ini, sudah cukup menunjukkan betapa luar biasanya bangunan tiga lantai ini. Itu juga tujuan perjalanan Zhang Fan, Menara Pengamatan Laut. Dari apa yang didengarnya dari lima pembudidaya binatang, Menara Pengamatan Laut adalah toko terbesar di Kepulauan Iblis Bumi. Itu adalah tempat perdagangan terbesar. Semua kekuatan di lautan angin dan bahkan kekuatan di lautan luar suka berdagang di sana. Hal ini juga terkait dengan identitas khusus dari Raja Iblis, Liren. Lagi pula, dia bukan bagian dari Iblis yang telah berubah. Di lautan angin, dia dianggap sebagai kekuatan netral. Si Ruo, ayo masuk. Aku betul-betul ingin melihat ahli macam apa yang disinggung oleh naga banjir hitam tua itu dan di mana dia terjebak. Rahasia macam apa yang dia sembunyikan. 854. Menara Si Overlook dinamai berdasarkan gelombang laut yang dahsyat, tetapi menara itu tetap berdiri tegak. Tempat ini dulunya adalah milik Raja Iblis Liren. Jika bukan karena ini, tempat ini tidak akan mampu mengendalikan pemandangan sebesar ini dan menarik perhatian orang-orang dari seluruh penjuru. Menara Pengamatan Laut dipenuhi oleh para pembudidaya Iblis dari seluruh tempat. Mereka berdagang satu sama lain di sini, dan bahkan orang-orang dari laut luar suka membeli dan menjual barang di sini. Dengan kekacauan Laut Angin, ini adalah satu-satunya tempat di mana orang bisa berdagang tanpa khawatir. Jika di tempat lain, para pembudidaya Iblis mungkin harus menggunakan harta karun untuk berkomunikasi satu sama lain agar bisa berdagang satu sama lain. Begitu Zhang Fan dan Si Ruo masuk, mereka merasakan pencerahan. Seolah-olah mereka tidak memasuki sebuah pintu, tetapi pintu masuk ke sebuah lembah sempit. Mereka dapat melihat kemegahan lembah yang sesungguhnya. Meski tampak megah dari luar, itu hanyalah sebuah bangunan. Seberapa besarkah bangunan itu? Namun, saat mereka masuk, bangunan itu benar-benar berbeda. Lantai pertama menarasi overlook berbentuk persegi dengan lebar puluhan ribu kaki. Luasnya memenuhi bidang pandang semua orang. Ada banyak pembudidaya Iblis yang berdagang satu sama lain, ada yang mendirikan kios, ada yang berkomunikasi secara diam-diam satu sama lain, bahkan ada satu atau dua ahli yang memasuki lantai kedua. Teknik formasi semacam ini jarang ditemukan di laut luar, dan kebanyakan pendatang baru akan tercengang. Namun, bagi Zhang Fan dan Siruo, itu hanyalah sekadar pemikiran sekilas. Mereka hanya sedikit terkejut, tetapi hanya itu saja. Setelah berkeliling dan membeli beberapa barang yang unik di laut angin, mereka berdua tidak tinggal lama di lantai pertama. Sebaliknya, mereka langsung menuju ke lantai dua. Hal-hal yang diinginkan Zhang Fan bukanlah hal-hal yang bisa disediakan oleh para kultifator Iblis biasa di lantai pertama. Ketika dia melangkah ke tangga menuju lantai dua, dia merasakan seutas Indra Ilahi melilitnya seolah-olah telah menemukan sesuatu. Seutas Indra Ilahi itu mundur, dan pada saat yang sama, kedua kultifator muda di lantai dua itu minggir dan membungkuk memberi hormat. Tak perlu dikatakan, ini adalah kualifikasi untuk naik ke lantai dua. Bagi para kultifator biasa, lantai pertama sudah cukup. Jika mereka ingin naik ke lantai kedua, mereka harus memiliki identitas khusus atau kekuatan yang kuat untuk memastikan bahwa mereka memiliki daya beli yang cukup untuk menghubungi pengelola menara pengamatan laut. Setelah mereka selesai menyelidiki, mereka menerima pesan Divine Sense. Kedua penjaga muda itu tentu saja tidak menghentikan mereka. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pada saat yang sama, seorang lelaki tua berambut putih di lantai dua batuk seteguk besar darah dan ekspresinya langsung menjadi putus asa. Cepat, beritahu manajer untuk secara pribadi menyambut dua orang yang baru saja tiba. Orang tua itu menghela nafas lega. Mengabaikan rasa lelah di tubuhnya, dia buru-buru berteriak kepada murid yang menjaga pintu. Pria tua berambut putih itu menghela nafas lega setelah mendengar langkah kaki muridnya menghilang. Ekspresi heran muncul di wajahnya. Sebelumnya, setelah dia mengirim pesan kepada dua murid yang menjaga gerbang, dia baru saja menarik kembali indera ketuhanannya. Kemudian, dia merasakan sebuah pikiran kuat datang di sepanjang jalan dan tiba-tiba menyerangnya. Itu seperti angin sepoi-sepoi yang menyapu wajahnya, tetapi langsung menyebabkan lelaki tua formasi inti tahap akhir menderita kerugian besar. Pria tua berambut putih itu tahu bahwa ini adalah peringatan dari pihak lain, jadi dia bersikap baik. Kalau tidak, teror yang dia rasakan saat itu hampir akan menenggelamkannya. Jika pikiran ini tidak ditarik kembali begitu menyentuhnya, tetapi malah menekannya, bahkan jika tubuhnya tidak terluka, jiwanya pasti akan terluka parah. Itu bahkan mungkin memengaruhi fondasi masa depannya. Mengerikan, mengerikan. Saya ingin tahu, siapakah pakar ini? Pria tua berambut putih itu masih bergumam sendiri dengan rasa takut yang masih ada. Zhang Fan dan Si Ruo sudah berjalan santai menaiki tangga dan melangkah ke lantai dua. Begitu mereka muncul, seorang kultifator setengah bayar berpakaian hijau berjalan cepat menghampiri. Ia melambaikan tangan kepada pelayan yang akan menyambut mereka, merapikan pakaiannya dan berkata, Junior ini adalah Hai San, manajer tempat ini. Salam untuk kedua senior. Para senior, kalian datang dari jauh. Mohon maaf karena tidak keluar untuk menyambut kalian. Kami telah menyiapkan anggur untuk menyambut kalian. Mohon bermurah hati dan maafkan tempat kami yang sederhana ini. Silakan lewat sini. Pria parubaya berjubah hijau bernama Hai San ini berbicara dengan penuh hormat dan bersikap sopan. Meskipun Si Ruo cantik, dia tidak menatapnya dengan kasar. Dia bahkan langsung ke pokok permasalahan dan meminta maaf. Meskipun dia tidak menyebutkan apapun tentang mengujinya, sikapnya cukup rendah hati. Manajer Hai San, tolong. Zhang Fan berkata sambil tersenyum tipis dan tidak lagi menyebutkan masalah penyelidikan. Entah itu lelaki tua Hai San, mereka berdua dirugikan. Pria tua berambut putih itu adalah seorang kultifator binatang buas khusus yang memolah teknik yang memperkuatki seseorang. Dengan tingkat kultifasinya, bahkan seorang kultifator tingkat akhir di puncak lautan angin tidak akan mampu mendeteksinya. Adapun kultifator tingkat asli, jumlahnya sangat sedikit di Ocean of Wind. Tentu saja, orang-orang di Ocean Gazing Tower mengenal mereka dan tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Namun, Zhang Fan dan Si Ruo sama-sama wajah baru. Karena kecerobohan mereka, mereka terpaksa menelan harga diri mereka. Bagaimanapun, menguji seorang kultifator tingkat asli dengan ki mereka bisa jadi masalah besar atau kecil. Jika pihak lain marah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itulah Hai San yakin bahwa Zhang Fan dan mereka adalah kultifator dari laut luar tak berujung. Melihat Zhang Fan tidak bertindak berlebihan, dia menghela nafas lega dan memimpin jalan bagi Zhang Fan. Beberapa saat kemudian, di aula yang didekorasi dengan mewah, Zhang Fan, Si Ruo, dan Hai San duduk di tempat masing-masing. Semua pelayan diusir, dan wajah Hai San, yang telah diturunkan, sekali lagi dipenuhi dengan kegugupan dan keraguan. Tentang itu. Hai San ragu-ragu sejenak dan akhirnya bertanya, para senior, jika saya boleh bertanya, apa niat kalian dalam memperoleh peta geomansi lautan angin? Manager Hai tidak perlu bertanya. Aku punya kegunaan sendiri untuk itu. Apa itu, Manager Hai? Anda tidak ingin menjualnya kepada saya? Zhang Fan tersenyum tipis pada Hai San. Tatapannya hampir nyata dan menusuk tepat ke mata Hai San. Hai San tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan berteriak dengan getir. Peta geomansi lautan angin yang diinginkan Zhang Fan tidak sesederhana peta. Peta itu harus mencakup semua kekuatan, semua lokasi khusus, produk, dan sebagainya. Mungkin hanya ada beberapa orang di seluruh Ocean of Wind yang bisa mendapatkan peta seperti itu. Hanya beberapa iblis yang telah berubah wujud menjadi manusia dan Demon Venerable Liren yang bisa mendapatkan peta seperti itu. Ini bukan lagi masalah batu roh. Tidak, tidak, senior salah paham terhadap Hai San. Tentu saja tidak akan seperti ini. Hai San ragu sejenak. Pada akhirnya, dia tetap tidak ingin menyinggung ahli seperti itu dan setuju. Begitu dia selesai berbicara, tekanan yang ada di mana-mana akhirnya menghilang. Dia juga menghela napas panjang. Jika bukan karena kehadiran tamu, dia pasti sudah berkeringat dingin. Pemilik restoran Ocean Overlook adalah Demon Venerable Liren. Namun, bagaimana mungkin dia bisa menyinggung seorang Naschen Soul Perfection Cultivator? Dia tidak punya pilihan lain. Setelah beberapa saat, peta yang diinginkan Zhang Fan pun dikirimkan kepadanya. Setelah pemeriksaan singkat, senyum puas muncul di wajahnya. Baiklah, terima kasih atas bantuanmu, Manager Hai. Terima kasih banyak. Zhang Fan tersenyum dan menyimpan peta itu. Dengan benda ini di tangannya, dia tidak akan lagi menjadi lubang hitam di lautan angin. Dia dengan santai menyerahkan beberapa batu roh bermutu tinggi. Tanpa menunggu Hai San menolak, Zhang Fan terus bertanya, Manager Hai, saya punya pertanyaan untuk Anda. Tempat ini. Sambil berbicara, Zhang Fan mengulurkan tangannya dan menggambar garis di udara. Bintang-bintang bersinar terang dan air beriak, membentuk pemandangan ngarai. Mengapa dinamai berdasarkan Thunderbolt Canyon? Pemandangan yang muncul di depan Hai San adalah peta yang memperlihatkan ngarai dari atas. Dengan sekali lihat, dia tahu bahwa itu adalah ngarai petir di peta geomansi yang dia berikan. Ngarai petir. Melihat ini, Hai San awalnya terkejut, tetapi ia segera menenangkan diri. Meskipun ia tidak tahu mengapa Zhang Fan mengabaikan semua pasukan lain dan hanya bertanya tentang ngarai ini. Ia tetap menjawab, ngarai petir adalah nama kuno yang sudah ada sejak zaman dahulu. Tidak seorang pun tahu secara spesifik. Kami hanya tahu bahwa tempat ini unik. Di tengah laut, dua pulau muncul dan membentuk ngarai. 365 hari setahun, petir surgawi menyambar ngarai. Sambaran petir itu tak ada habisnya dan kekuatannya mencengangkan. Bahkan jika seorang kultifator masuk, tanpa basis kultifasi di atas tahap pembentukan inti, mereka tidak akan mampu bertahan lama sebelum berubah menjadi debu. Namun, Haesan tersenyum pahit, jurang petir sudah hilang. Hilang. Zhang Fan tidak terkejut. Seolah-olah dia sudah menduga hal ini, dia bertanya dengan santai. Dia bertukar pandang dengan siruo dan melihat senyum di mata masing-masing. Mereka dengan jelas berkata, ini tempatnya. Ya, sudah hilang. Sekitar 100 tahun yang lalu, kabut tebal tiba-tiba muncul di luar ngarai tunderbolt. Kemana pun Anda memandang, yang terlihat hanyalah awan dan bukan ngarai. Satu-satunya yang terlihat adalah kilat yang tak berujung. Begitu masuk, Anda akan kehilangan arah. Bahkan Master Arai yang masuk seringkali tidak bisa keluar dan terjebak sampai mati. Itulah sebabnya mengapa hal itu dipandang sebagai jalan yang berbahaya. Ku dengar ada Master tingkat asli yang pergi menyelidiki tetapi kembali dengan tangan hampa. Mereka tidak menemukan apapun. Senior, kau. Sebelum Haesan bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Zhang Fan tersenyum dan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak akan berbicara lebih jauh. Terima kasih, Manager Hai. Saya akan pergi sekarang. Setelah mendapatkan apa yang perlu diketahuinya, Zhang Fan tentu saja tidak tertarik untuk berbicara lebih jauh dengan Haesan. Dia membawa si Ruo dan berjalan keluar pintu. Senior, harap tunggu. Dia baru berjalan dua langkah ketika Haesan menyusulnya. Dia dengan hormat menyerahkan token Giyok Hitam yang indah dengan kedua tangannya dan berkata, satu bulan lagi, penguasa iblis akan mengadakan pertemuan dagang antara Master Spiritual Jiwa baru lahir di Menara Pengamatan Laut. Pada saat itu, Master Spiritual dan iblis besar dari semua pihak dapat hadir. Jika senior sedang senggang, Anda dapat datang dan melihatnya. Zhang Fan berhenti sejenak dan dengan santai mengambil token Giyok itu. Terima kasih, Manager Hai. Dia tidak mengatakan apakah dia akan datang dan pergi begitu saja bersama si Ruo. Haesan tetap tidak bergerak bahkan setelah punggung mereka berdua menghilang ke restoran pemandangan laut. Baru ketika terdengar suara batuk dari sampingnya, dia tampak terbangun. Dia berbalik dan berkata, tubuh Lituwa tidak sehat. Kamu harus lebih banyak memulihkan diri. Hubungi saja aku jika kamu butuh sesuatu. Mengapa kamu perlu datang sendiri? Orang yang datang ke sisinya adalah lelaki tua berambut putih. Pada saat ini, wajahnya pucat pasi. Dia terbatuk dan berkata, Manager, saya baik-baik saja. Mereka menunjukkan belas kasihan kepada saya. Saya tidak tahu dari mana datangnya makhluk sempurna ini. Dia sangat menakutkan. Ketika dia berbicara, ekspresinya masih menunjukkan rasa takut. Siapa yang tahu? Haesan menghela nafas dan membantu Lituwa masuk ke dalam ruangan. Sambil berjalan, dia berkata, untungnya, Raja Iblis akan datang dalam sebulan. Dia akan membuat keputusan saat itu. Gemuruh. Langit tampak cerah, tetapi ada langit penuh guntur yang menghantam awan dan meledak menjadi kabut di atas laut, lalu menghilang. Tak jauh dari situ, dua sosok melintas dan berdiri di permukaan laut. Mereka adalah Zhang Fan dan Si Ruo. 855. Gemuruh. Langit dipenuhi guntur dan kilat. Badai tidak cukup untuk menggambarkan keganasannya. Kekuatan guntur yang mengerikan ini tidak mengubah pemandangan di depan Zhang Fan dan Si Ruo. Itu masih kabut yang samar, seperti bangunan yang tersembunyi di dalam kabut, samar-samar terlihat. Samar-samar, terdengar suara oman naga, yang kemudian ditutupi oleh suara gemuruh guntur. Jika bukan karena mereka sudah tahu, Zhang Fan dan yang lainnya akan mengira itu hanya ilusi. Sungguh jurang petir kabut tersembunyi. Formasi ini tidak biasa. Zhang Fan menyipitkan matanya saat cahaya dingin melintas di matanya. Hanya dari formasi ini, tidak sulit baginya untuk mengetahui bahwa yang menekan ular hitam tua dan mendirikan formasi ini bukanlah iblis besar berwujud manusia. Kemungkinan besar itu adalah manusia. Gritter Demons dalam bentuk manusia memiliki beberapa kenangan yang diwariskan dari masa kejayaan mereka, seperti formasi sepuluh naga milik Dragon Saturner. Namun, karena keterbatasan tubuh iblis, bakat, dan faktor-faktor lainnya, hanya sedikit yang mampu membentuk formasi seperti itu. Setiap orang dari mereka adalah kekuatan yang tak tertandingi. He he, itu formasi yang bagus. Ekspresi si Ruo tidak seserius Zhang Fan. Matanya berkedip-kedip lalu rileks. Hem. Zhang Fan balas menatapnya dengan aneh. Kakak senior, tahukah kamu apa yang paling aku kuasai? Senyum berkabut muncul di mata si Ruo saat dia bertanya pada Zhang Fan. Terbaik dalam. Zhang Fan membeku dan tidak tahu bagaimana menjawab. Dia tidak ingin tahu. Setelah terdiam beberapa saat, dia menyadari bahwa dia tahu terlalu sedikit tentang si Ruo. Terbaik dalam hal apa? Bujukan, ini adalah sesuatu yang terjadi ketika dia berada di tahap meditasi. Ketika keduanya bertemu lagi di tahap dasar, Zhang Fan menyadari bahwa dia tampaknya telah membuang jalur kultivasi itu. Setelah beberapa saat, Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan malu, saya benar-benar tidak tahu. Ha ha. Di tengah tawanya yang nyaring seperti lonceng, si Ruo tiba-tiba menjulurkan kakinya yang telanjang bagaikan batu giok dan mengetuk udara dengan ringan. Dalam sepersekian detik, cahaya berkilauan, seolah ujung kakinya yang halus telah menyentuh cermin air. Seketika, gelombang riak menyebar ke area yang diselimuti awan. Ketika Zhang Fan menyaksikan semua ini, dia tampaknya telah memahami sesuatu. Pada saat itu, dia mendengar suara si Ruo. Ketika saya masih muda, saudara senior, Anda ahli dalam kerajinan dan alkimia. Saya malu dengan kekurangan saya sendiri. Saya juga tahu bahwa saudara senior tidak pandai dalam arai. Oleh karena itu, dalam seratus tahun terakhir, waktu yang saya habiskan untuk mempelajari arai jauh lebih lama daripada waktu yang saya habiskan untuk berkultivasi. Bagaimana dia tahu kalau aku tidak pandai menggambar? Zhang Fan terkejut sesaat, tetapi dia cepat bereaksi. Ketika si Ruo berada di pegunungan pilar surga, mereka terjebak oleh formasi bersama. Pada akhirnya, mereka harus bergantung pada monyet liar, biling, untuk menemukan jalan keluar. Agaknya, pada saat itu, gadis pintar ini dapat mengetahui bahwa dia tidak pandai dalam formasi. Para ahli formasi di sekte memuji bakat dan talenta saya, mengatakan bahwa saya adalah yang paling cocok untuk mempelajari formasi. Sekarang, saudara senior, silakan lihat. Dalam sekejap, dari tempat kaki si Ruo menyentuh tanah hingga tempat awan berhenti, alam semesta terpelintir dan angin serta awan berubah. Sebuah jalan lebar tiba-tiba muncul. Teratai putih tumbuh dari tanah, menutupi mata air yang jernih. Di tengah gemericik air, teratai putih salju, seolah-olah tidak memiliki akar, mekar bersama aliran air. Di atas bunga teratai putih, alunan musik surgawi terus terdengar. Satu demi satu, wanita surgawi yang anggun dan anggun menari dengan anggun. Kaki telanjang mereka menyentuh bunga teratai putih, dan aroma yang menyegarkan menyebar. Tidak diketahui apakah aroma bunga yang menonjolkan aroma wanita, atau wanita surgawi yang memerindah warna bunga teratai putih. Koneksi domen Dewi Langit Teratai Putih Jalan Dewi Teratai Putih ini menembus awan. Kemanapun ia lewat, suara berderak dapat terdengar. Awan hancur atau terserap ke dalam jalan. Jelas, kedua sisi jalan dipenuhi awan yang begelombang. Seolah-olah awan sedang mengamuk, tetapi di atas jalan itu ada keindahan yang memabukkan. Bagus. Sungguh domen formasi susunan yang hebat. Si Ruo, kamu benar-benar hebat. Kamu benar-benar menggunakan domen kemampuan ilahi untuk menciptakan ruang formasi susunan. Memasuki domen kemampuan ilahimu setara dengan menghadapi ribuan formasi susunan yang terus berubah. Menakjubkan. Saya terkesan. Zhang Fan tidak bisa berhenti memuji sambil tersenyum. Setengahnya adalah untuk menyenangkan si cantik, dan setengahnya lagi karena dia benar-benar mempunyai niatan tersebut. Metode ini sudah merupakan pemahaman yang komprehensif tentang formasi arai, menggabungkannya ke dalam domen kemampuan ilahi, mencapai ranah melangkah ke dalam formasi arai. Itu adalah ranah yang lebih tinggi daripada menyempurnakan arai ke dalam tubuh seseorang ketika dia masih muda. Si Ruo tidak menyombongkan diri. Dengan kultivasi formasi susunannya saat ini, dia bisa dianggap sebagai seorang Grandmaster. Semua ini berkat bantuan kakak senior. Kalau tidak, aku akan membutuhkan setidaknya 20 tahun lagi untuk mencapai alam ini. Si Ruo tersenyum manis dan menarik tangan Zhang Fan. Keduanya terbang ke udara dan mendarat di atas bunga teratai putih. Percikan. Tak ada suara saat teratai putih itu menerobos air. Dalam sekejap, mereka memasuki awan. Zhang Fan menoleh ke belakang dan melihat kemanapun mereka berdua lewat, domen kemampuan ilahi di belakang mereka runtuh inci demi inci dan menghilang ke dalam awan. Namun, jalan di depan mereka masih tidak bergerak dan formasi kabut awan di sekitar mereka tidak dapat bergerak maju sama sekali. Kakak senior. Pada saat ini, Si Ruo berbalik dan tersenyum, ini adalah formasi susunan naga sembilan awan. Ini adalah teknik yang diwariskan oleh klan naga kuno. Formasi susunan sembilan naga awan. Zhang Fan mengangguk. Di awan di sekitar mereka, memang ada penampakan naga awan. Meskipun disebut formasi susunan sembilan naga awan, sebenarnya disebut sepuluh naga. Si Ruo melanjutkan, untuk membuat susunan ini, seseorang harus memiliki garis keturunan naga hidup di pusat susunan tersebut. Dengan kata lain, itu adalah naga ular. Dengan ini sebagai pusatnya, esensi naga diekstraksi untuk membentuk formasi susunan ini. Bagi klan Yao, ini tidak buruk. Namun, jika dibandingkan dengan susunan kultifator manusia seperti kita, ini biasa-biasa saja dan kasar. Saat berbicara, Si Ruo tidak terlalu memikirkan formasi susunan naga sembilan awan. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Zhang Fan hanya bisa tersenyum pahit mendengar ini. Jika dia datang sendiri, dia akan menghancurkannya dengan paksa dan tidak akan masuk begitu saja. Jadi, kami tidak datang ke tempat yang salah. Zhang Fan tersenyum. Pusat susunan itu adalah naga ular. Orang yang menciptakan susunan ini bahkan menunjukkan lokasi naga ular tua. Itu mudah saja. HOMMMM. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang keras. Awan-awan di sekitar mereka berhamburan, menciptakan suara gemuruh yang keras. Naga awan itu meraung dengan enggan. Pemandangan di hadapan mereka tiba-tiba menjadi jelas. Ini adalah ngarai Thunderbolt. Sekarang setelah mereka memasuki formasi, awan tidak dapat lagi menutupi langit. Penampakan sebenarnya dari Thunderbolt Canyon yang terungkap kepada Zhang Fan dan Si Ruo. Di atas lautan, dua pulau yang curam seperti gunung saling berhadapan. Keduanya sangat dekat satu sama lain dan membentuk ngarai. Terkadang, petir akan jatuh dari langit dan memasuki ngarai. Ngarai itu disebut ngarai petir. Tidak diketahui apakah itu karena medan ngarai atau alasan lain, tetapi ketika laut melewati ngarai, arus deras berputar dan bergolak. Suara ombak yang memecah pantai tidak membuat gemuruh guntur. Petir, hujan deras, jurang terjal. Dari sudut pandang manapun, tempat itu berbahaya. Khusus untuk bagian dalam ngarai. Naga ular tua. Mata Zhang Fan dan Si Ruo berbinar bersamaan. Mereka telah menemukan target mereka. Di tengah ngarai, tempat aliran air deras berputar paling kencang dan ombaknya paling ganas, pilar cahaya kemasan muncul dari dasar air. Tidak peduli seberapa derasnya aliran air, pilar itu tidak jatuh. Cahaya kemasan itu adalah pilar yang tampaknya terbuat dari emas. Ada banyak rantai emas yang diikat padanya, mengikat rat tubuh yang hitam pekat dan besar. Naga ular. Sisiknya hitam seperti tinta dan memiliki cahaya air kristal, seolah-olah terkondensasi dari air hitam. Tubuhnya kuat dan anggun. Karena terikat pada pilar, ia tampak lebih menyedihkan dan tragis. Ia seperti versi yang diperbesar dari naga ular tingkat 6 di lengan Zhang Fan. Setidaknya itu adalah naga ular tingkat 7. Melolong. Suaranya seperti raungan naga, tetapi juga seperti lolongan binatang buas sebelum mati. Itu bukan luapan amarah, tetapi erangan tak sadar. Kakak senior, naga ular ini sungguh menyedihkan. Si Ruo berdiri di samping Zhang Fan dan menggelengkan kepalanya. Menyedihkan, tapi juga suatu kehormatan. Tatapan mata Zhang Fan dalam, tetapi tidak terfokus pada naga ular. Sebaliknya, terfokus pada pilar emas. Tongkat naga tak terlihat dan serangan petir surgawi. Bahkan naga iblis kuno pun tidak dapat dibandingkan dengan ini. Tongkat naga tak kasat mata. Si Ruo menjerit kaget, mengikuti tatapannya, dia akhirnya menyadari bahwa pilar emas itu berbeda. Tidak ada pola pada pilar emas itu sendiri, hanya darah yang mengalir di sepanjang pilar. Itu pasti darah naga ular. Anehnya, betapapun derasnya banjir, darah di pilar emas itu tidak terpengaruh, seolah mengalir ke dalam. Dengan kata lain, pilar itu menghisap darah. Faktanya, yang dihisapnya bukan hanya darah. Tongkat naga tak terlihat adalah metode rahasia klan iblis purba. Konon, Dewa iblis menciptakannya untuk sisa-sisa naga langit. Dari zaman dahulu hingga sekarang, tongkat ini telah menjadi mimpi buruk klan naga. Ketika tongkat naga tak kasat mata digunakan, klan naga tidak dapat melarikan diri. Sama seperti sekarang, satu tongkat naga tak terlihat saja sudah cukup untuk mengikat naga ular tingkat 7 asalkan pembawa pesan memiliki cukup kekuatan untuk mengendalikannya. Begitu pula dari tubuh, jiwa, hingga roh naga. Tongkat naga tak terlihat dan platform pembunuh naga adalah dua harta karun yang diciptakan khusus untuk kejahatan yang tersisa setelah kemerosotan naga langit purba. Keduanya dirancang khusus untuk menahan klan naga di dunia. Meskipun tidak ada platform pembunuh naga di depannya, tongkat naga tak kasat mata juga merupakan harta langka. Konon pada zaman dahulu, sisa-sisa naga langit yang paling kuat, naga sungguhan, tidak dapat menahan tongkat naga tak terlihat dengan 36 roh surgawi. Sungguh mengerikan. Tubuh bagian bawahnya terikat oleh batang naga tak terlihat, dan sambaran petir langit terus-menerus menyambar dan membombardir kepala naga itu. Dalam sekejap, petir itu menyebar ke seluruh tubuh. Setiap sambaran petir menyambar, terdengar erangan. Tubuh naga banjir bertinta bergetar hebat. Tidak sulit membayangkan rasa sakit yang tak berujung hanya dengan melihatnya. Zhang Fan dan Siruo berdiri di depan naga bertinta. Dalam sekejap, ada lebih dari 100 sambaran petir yang menyambar di depan mereka. Meskipun kekuatan masing-masing sambaran petir tidak terlalu kuat, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh seorang kultifator di bawah alam jiwa baru lahir. Tubuh naga bertinta ini kuat, tetapi telah disambar petir surgawi yang begitu kuat selama 100 tahun. Mudah dibayangkan bagaimana rasanya. Ah! Seolah merasakan sesuatu, naga tinta yang hampir sekarat itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap Zhang Fan dan Siruo. Ia mati rasa dan lamban, lalu akhirnya hidup kembali, memperlihatkan sedikit kecerdasan. Bunuh! Bunuh aku! Kumohon, bunuhlah aku! Tongkat naga tak terlihat merasakan perlawanan naga bertinta dan gemuruh petir. Tongkat naga tak terlihat merasakan perlawanan naga bertinta dan terus mengikatnya dengan rantai emas, memperlihatkan penderitaan karena tidak bisa mati. 856. Bunuh aku! Kumohon, bunuhlah aku! Di tengah raungan naga yang memilukan dan gemuruh guntur, rantai emas pada tongkat naga tak kasat mata mengencang seakan merasakan perlawanan naga banjir tinta, seakan ingin meremas sisik tinta itu ke dalam daging dan menghancurkannya di bawah kekuatan yang besar. Itu bahkan lebih menyedihkan. Oh, bagaimana kamu tahu bahwa kami tidak ada di sini untuk menyelamatkanmu? Di depan tongkat naga tak kasat mata, Zhang Fan tersenyum dan bertanya dengan penuh minat. Ki jahat naga ada di sekujur tubuhmu. Kau telah membunuh lebih dari satu naga banjir. Tidak masalah apakah aku mati atau tidak. Cepatlah bunuh aku, Kumohon padamu. Naga banjir tinta tiba-tiba berhenti melawan, bukan karena tidak mau, tetapi karena rasa sakit yang tiada habisnya membuatnya kehilangan seluruh kekuatannya, bahkan suaranya pun menjadi lemah. Naga ki jahat. Zhang Fan tertegun sejenak, lalu tiba-tiba mengerti. Menurut kitab-kitab kuno, ketika suku naga berada di puncak kejayaannya, siapapun, tidak peduli apapun identitasnya, yang berani membunuh seekor naga akan dibalas oleh seluruh suku naga. Kuncinya adalah ki jahat naga ini. Tidak seorang pun tahu apakah itu adalah kekhasan alami dari garis keturunan suku naga atau semacam kekuatan magis atau metode rahasia yang diwariskan dalam garis keturunan. Singkatnya, selama seseorang mencoba membunuh seekor naga, ia akan terjerat oleh ki jahat naga. Awalnya, garis keturunan naga banjir saat ini semakin menipis, dan tidak mudah untuk mengumpulkan cukup ki naga agar terlihat oleh naga banjir. Namun, kualitas naga banjir yang dibunuh Zhang Fan relatif tinggi. Baik naga beku maupun naga banjir tinta, mereka semua merupakan spesies naga banjir kuno dengan garis keturunan murni, jadi mereka dipadatkan. Benda ini tidak ada pengaruhnya, tapi di mata suku naga, benda itu seterang obor di kegelapan malam. Kalau suku naga sedang di puncak kejayaannya, Zhang Fan sungguh tak berani berkeliaran membawa ki jahat naga, karena satu gerakan saja yang ceroboh akan mengundang segerombolan naga langit, naga sungguhan, dan naga banjir untuk membunuhnya. Adapun saat ini, ia hanya khawatir hal itu tidak akan datang. Naga banjir tinta, sebelum kau mati, apakah kau bersedia menjawab beberapa pertanyaanku? Zhang Fan tersenyum acuh tak acuh, dan sama sekali tidak peduli dengan energi jahat naga. Mengenai permintaan kematian dari naga banjir hitam, dia bertanya dengan santai seolah-olah dia tidak mendengarnya. Jelas saja, naga banjir tinta ini jauh lebih lemah daripada ki mayat pendeta. Mayat ki telah bertahan selama puluhan ribu tahun di bawah hukuman guntur, yang seratus kali lebih mengerikan dari ini, dan akhirnya berhasil lolos. Kekuatan dan keuletan seperti itu memang mengagumkan, menakutkan, tetapi dia sedikit tidak beruntung. Dibandingkan dengannya, naga banjir bertinta ini baru saja mengalami bencana petir selama seratus tahun, tetapi ia sudah tidak mampu menahannya. Mengamatinya dari jarak dekat, Zhang Fan dengan mudah menyadari bahwa tidak peduli apakah itu tubuh atau jiwanya, keduanya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Bahkan jika ia tidak datang hari ini, ia akan binasa di bawah petir dalam beberapa tahun. Sialan? Tanya, tanya cepat. Naga banjir bertinta itu merasa seolah-olah tubuhnya digerogoti oleh segudang semut. Ia sangat cemas dan kesakitan, dan ia hampir melolong saat berbicara. Siapa yang menekan kamu di sini? Kau bahkan menggunakan tongkat naga tak kasat mata dengan cara sebesar itu. Apa tujuan musuh? Zhang Fan sudah lama tahu bahwa naga banjir hitam ini pasti punya rahasia tersembunyi di tubuhnya. Dia tentu tidak akan membiarkannya begitu saja. Hahaha, jadi kamu juga datang untuk mendapatkan warisan dewa naga. Hahaha, hebat, hebat. Sikap naga banjir bertinta itu membuat Zhang Fan merasa sedikit aneh. Secara logika, ia telah disiksa sampai tidak bisa hidup maupun mati, namun jelas ia tidak memberikan jawaban. Mengapa ia tampak seolah-olah tidak menginginkan apapun lagi sekarang? Tatapan Zhang Fan yang sedikit waspada tertangkap oleh naga banjir bertinta, dan itu seperti cahaya terakhir matahari terbenam. Terlebih lagi, itu dirangsang oleh kata-katanya sebelumnya, dan naga banjir bertinta benar-benar memulihkan sebagian besar semangatnya. Ia meraung, Iblis Mulia Liren. Aku menekan Iblis Mulia Liren di sini. Dia menginginkan segel sembilan naga. Haha, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberikannya padanya. Zhang Fan mengerutkan kening, merasa bahwa keadaannya sangat kacau. Dia tidak terkejut bahwa Demon Venerable Liren terlibat, tetapi apa warisan dewa naga? Dan apa itu segel sembilan naga? Tanpa menunggu pertanyaannya, sang naga banjir tinta pun bergegas menceritakan semuanya. Ternyata, klan naga banjir bertinta di Laut Angin memang merupakan naga banjir yang telah ada sejak zaman kuno. Namun, pada zaman kuno, klan itu benar-benar terlalu lemah jika dibandingkan. Klan itu tidak memiliki kualifikasi untuk meninggalkan beberapa kata dalam catatan kuno, jadi klan itu tidak dikenal oleh orang-orang. Akan tetapi, karena karakteristiknya yang mengembangkan kecerdasan sejak dini, klan naga banjir tinta selalu menjadi ras pelayan beberapa naga langit, jadi mereka mengetahui beberapa rahasia. Konon, pada malam kepunahan naga langit purba, ada tujuh naga langit yang menjaga tujuh lautan besar yang menyembunyikan harta karun mereka yang paling berharga di laut tak terukur untuk diwariskan kepada keturunan mereka. Tanpa diduga, klan naga langit benar-benar punah, dan ketujuh harta karun itu pun menjadi benda tak bertuan. Tujuh harta karun. Ekspresi Zhang Fan berubah, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Apakah ini berhubungan dengan tujuh mata lautan besar? Benar sekali, itu ada di dalam tujuh mata lautan besar. Sedikit keterkejutan melintas di mata besar naga banjir bertinta. Ia tidak menyangka bahwa Zhang Fan akan begitu cepat mengaitkannya dengan tujuh mata lautan besar. Tidak heran. Zhang Fan mengangguk, memberi isyarat kepada naga banjir tinta untuk melanjutkan bicaranya. Hanya jika harta karun itu berada di dalam tujuh mata lautan besar, mungkin dia akan mempercayai kata-kata naga banjir tinta. Kalau di tempat lain, pasti sudah diambil sejak lama. Kenapa baru sekarang dibiarkan? Hanya tujuh mata laut besar yang selalu ditempati oleh para ahli sejak awal sejarah. Bagaimanapun, itu adalah akar laut, dan juga mengandung kekuatan tak terbatas. Belum lagi harta karun di dalamnya, hanya mata laut itu sendiri yang memiliki kekuatan tak tertandingi. Baik klan naga banjir tinta maupun klan naga banjir lainnya yang mengetahui informasi ini, hampir mustahil bagi mereka untuk menduduki mata laut dan memasukinya guna mencari harta karun. Hampir setiap generasi penguasa mata laut adalah ahli tingkat atas di dunia manusia. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menghadapinya? Bahkan jika mereka mendapatkan harta karun itu, itu mungkin akan menjadi gaun pengantin untuk orang lain. Entahlah dari mana yang mulia iblis mendapatkan berita itu, tetapi dia tahu bahwa klan naga banjir tinta kita adalah pelayan naga sejati yang menjaga mata laut lautan angin, jadi dia ingin memperoleh teknik rahasia raungan naga air dariku agar bisa memasuki mata laut. Petoy, dia membunuh anakku. Bahkan jika petir menyambarku selama 10 ribu tahun, aku tetap tidak akan memberitahunya. Dalam mimpinya, naga banjir tinta di samping sangat penuh kebencian, tetapi ekspresi aneh muncul di wajah Zhang Fan. Orang yang sebenarnya membunuh anaknya tampaknya adalah Zhang Fan tentu saja tidak akan cukup bodoh untuk mengatakan kebenarannya. Ternyata, naga banjir tinta tua ini selalu berpikir bahwa serangan biasa dari yang mulia iblis Liren telah memusnahkan naga banjir tinta kecil itu. Namun, tidak dapat disalahkan karena berpikir seperti ini. Menurut ingatan si naga banjir tinta kecil, mampu bertahan hidup dari luka berat yang dideritanya di masa lalu sepenuhnya karena keberuntungan, dan itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh naga banjir tinta tua ini. Apa gunanya teknik rahasia, raungan naga air? Zhang Fan segera menyingkirkan pikiran-pikiran berantakan itu dan bertanya. Water Dragon Roar adalah teknik rahasia klan naga langit purba. Teknik ini dapat menghindari air dan memungkinkan seseorang memasuki bagian terdalam mata laut untuk mencari harta karun rahasia. Naga banjir tinta tidak bermaksud menyembunyikan apapun dan langsung memberikan jawabannya. Beberapa dekade telah berlalu, dan pembatasan kuat yang ditetapkan oleh Celestial Dragon di bawah Eye of the Sea sebagian besar telah kehilangan efeknya. Selama seseorang dapat masuk jauh ke dalam Eye of the Sea, kesulitan untuk mendapatkan harta karun itu tidak akan terlalu besar. Akan tetapi, metode untuk memasuki bagian terdalam mata laut ini juga tidak mudah dilakukan. Bahkan seorang master jiwa baru lahir yang sempurna yang ahli dalam kemampuan mistik atribut air tidak memiliki metode semacam itu. Aduh! Ini adalah teknik rahasia, raungan naga air. Tersembunyi di mata laut-laut adalah harta karun misterius milik naga, Segel Sembilan Naga. Naga banjir bertinta itu memuntahkan setegup darah segar, yang mengembun menjadi bola di udara. Itu adalah kristalisasi kesadaran dan darah esensi, dan di dalamnya terkandung teknik rahasia, raungan naga air. Zhang Fan tentu saja tidak akan bersikap sopan. Dia mengulurkan tangan dan mengambilnya, tetapi dia tidak langsung membacanya. Sebaliknya, dia terus melihat naga banjir bertinta yang berada di ambang kematian. Dia hanya memuntahkan kristal kesadaran, namun kidan darah naga banjir tinta telah melemah, bagaikan nyala lilin yang tertiup angin dan dapat padam sewaktu-waktu. Dalam keadaan seperti itu, ia malah tertawa terbahak-bahak, Raja Iblis Liren, memangnya kenapa kalau kau sudah berusaha sekuat tenaga? Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Hahaha, aku akan menunggumu di sana. Zhang Fan perlahan-lahan memasukkan kristal kesadaran yang merekam raungan naga air ke dalam lengan bajunya. Dia tentu saja sangat menyadari niat naga banjir bertinta. Itu tidak lebih dari sekadar balas dendam pada Raja Iblis. Setelah melalui begitu banyak masalah, harta rahasia itu diambil oleh orang lain. Tidak aneh jika dia begitu marah hingga memuntahkan darah. Jika dalam proses mendapatkan harta karun itu, Raja Iblis bertarung dengan mereka berdua, naga banjir bertinta akan lebih bahagia. Ia bisa menggunakan pisau pinjaman untuk membunuh seseorang dan membalas dendam. Setelah jatuh ke kondisi demikian, ini adalah satu-satunya metode yang dimilikinya untuk sedikit melampiaskan kebencian di hatinya. Jika Zhang Fan datang beberapa dekade sebelumnya, ia mungkin menggunakan teknik rahasia dan rahasia ini untuk bertukar jalan keluar. Namun, bahkan jika ia melarikan diri dari tempat ini sekarang, dengan kondisi fisiknya, ia tidak akan dapat hidup lebih dari beberapa hari, jadi mungkin juga akan membuat Raja Iblis Liren sedikit jijik. Tujuh mata laut besar, tujuh harta karun rahasia naga besar, begitulah adanya. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Zhang Fan. Pada akhirnya, dia tenang, mengangkat kepalanya untuk melihat naga banjir bertinta, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku akan pergi mengambil harta karun itu. Pergilah dengan tenang. Begitu dia selesai bicara, seberkas cahaya ilahi lima warna tiba-tiba melintas. Swiss! Mata naga banjir bertinta menunjukkan rasa lega. Kemudian, ia menutup matanya, tetapi ia tidak merasakan sakit yang dibayangkannya. Sebaliknya, seluruh tubuhnya terasa ringan, ringan yang belum pernah dirasakannya selama seratus tahun. Hmm! Begitu ia membuka matanya, ia menemukan bahwa rantai emas yang telah melilitnya selama seratus tahun telah menghilang. Kemudian, penglihatannya menjadi gelap, dan sebuah lengan yang menutupi langit dan matahari menyelimutinya. Saat itu, ia tidak tahu apapun lagi. Cahaya ilahi lima warna. Lengan semesta. Setelah melakukan dua kekuatan magis yang hebat berturut-turut, ketika angin dan ombak meredah, Zhang Fan merentangkan tangannya. Tongkat naga tak terlihat di telapak tangannya berubah menjadi seukuran telapak tangan, tergeletak dengan tenang di tangannya. Hanya cahaya yang menyilaukan, bersinar terang. Bersamaan dengan itu, dengan lenyapnya tongkat naga tak kasat mata dan naga banjir tinta yang lama, awan dan kabut yang telah menyelimuti ngarai tunderstrak selama seratus tahun tiba-tiba menghilang, seakan-akan guntur telah meledak di awan dan kabut, menyebar ke segala arah. Sembilan penampakan formasi naga awan, hancur. Menatap dunia yang berangsur-angsur jernih dan tiba-tiba jernih, Zhang Fan tersenyum tipis dan menyekat tangannya pada atas binatang spiritual. Kau, ah, wow! Di tengah suara burung gagak yang menggetarkan langit, tubuh besar perimoling tergeletak di seberang ngarai tunderstrak. Sesekali, ia menoleh dan menatap tuannya dengan kepahitan yang tersembunyi. Jelas, ia merasa dirugikan karena dicekik seperti ini. Zhang Fan mengulurkan tangannya dan bersama si ruo melangkah ke punggung perimoling. Masih ada delapan naga banjir, aku bisa membunuh mereka semua sekaligus. Jika aku punya waktu, aku bisa bertemu dengan Raja Iblis Liren dan melihat siapa dia. 857. Langitnya luas, padang gurunnya luas. Sapi dan domba terlihat tertiup angin. Itu adalah padang rumput yang indah dengan kawanan sapi dan domba. Pada malam hari, angin selatan bertiup, dan gandum tertutup warna kuning. Itu tanah yang subur, dan saat itu sedang musim panen. Segala sesuatunya, baik itu ribuan mil tanah subur, jalan setapak yang bersilangan, padang rumput tak bertepi, atau sapi dan kuda yang berlari kencang, menjadi awan yang berlalu, tertutup oleh perairan yang luas. Langit tampak suram, seolah tertidur lelap setelah badai. Daratannya tak berbatas, seolah-olah laut tiba-tiba naik, menenggelamkan pulau besar itu menjadi rawa. Meskipun tidak ada urat nadiroh yang layak di pulau itu, cuacanya menyenangkan, dan itu adalah tempat yang baik bagi manusia untuk hidup dan berkembang biak. Sekarang, semuanya telah hancur dalam banjir. Di beberapa dataran tinggi dan beberapa daratan yang banjirnya telah surut, banyak manusia yang berpakaian compang camping berjuang untuk terus maju. Kadang-kadang, ada yang terjatuh dan tidak pernah bisa bangun lagi. Tanaman dan pohon berakar di tanah guanyin, dan anak-anak saling memakan. Sumber semua ini adalah sebuah danau yang tampak sangat bersih di tengah banjir berlumpur. Raungan naga bergema di langit di atas danau. Seekor naga banjir berwarna putih seperti giyok membubung tinggi di antara awan. Di depan naga banjir giyok putih, seorang penggarap abadi yang cantik dan bersih berteriak dan jatuh dari langit. Dia tampaknya tidak terluka parah, dan dia segera melarikan diri dengan tergesa-gesa, tidak berani melihat ke belakang. Pada saat dia melarikan diri, naga banjir giyok putih itu tampaknya ingin mengejarnya, tetapi tiba-tiba berhenti dan meraung, mengawasinya berubah menjadi aliran cahaya dan pergi. Melihat ke arah itu, dia langsung masuk ke laut. Jelas, dia ingin meninggalkan pulau kaya yang telah menjadi rawa. Nenek! Di langit, punggung manusia penggarap abadi menghilang. Naga banjir giyok putih tidak terburu-buru untuk kembali ke air. Sebaliknya, ia memutar tubuhnya di udara dan berteriak genit. Kenapa kamu tidak membiarkanku memakannya? Dia tampak lesat. Ketika dia berbicara, setetes besar air liur jatuh dan terciprat ke dalam danau, menimbulkan suara ledakan keras. Anak! Pada saat itu, terdengar suara tua dari danau. Pada saat yang sama, air danau terbelah seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, dan seorang wanita tua melangkah keluar darinya. Berapa kali aku sudah bilang padamu untuk tidak memakan Immortal Cultivators? Anda harus memahami bahwa hewan menyayangi kawanannya, dan manusia melindungi teman-temannya. Meskipun kultifasi kultifator ini dangkal, luka-lukanya terlalu parah. Saya khawatir kultifator lain akan membalas dendam. Nenek bisa hidup sampai usia ini karena kehati-hatiannya. Dia tidak pernah memakan Immortal Cultivator atau membunuh mereka. Dia hanya memakan manusia yang lemah. Itu sudah cukup baginya. Apakah kamu mengerti, anakku? Ya, nenek. Naga banjir giok putih menggeliat enggan di udara, tetapi tidak berani menentang kata-kata neneknya, jadi ia memberikan tanggapan yang menyedihkan. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah ia harus membunuh seseorang secara diam-diam untuk mencicipinya. Itu benar-benar terlihat lesat. Ayo kita pergi ke pulau lain. Tidak ada orang di sini yang bisa dimakan. Tubuh wanita tua itu menghilang dengan suara ledakan. Di tempatnya muncul seekor naga banjir giok putih, sepuluh kali lebih besar dari sebelumnya. Oh. Tepat saat naga putih kecil menanggapi, sebuah suara tiba-tiba datang dari jauh. Nyonya tua, mengapa Anda terburu-buru pergi? Kata pertama hampir tak terdengar, tetapi saat kata terakhir diucapkan, seolah-olah kata itu tepat berada di dekat telinganya. Menatap ke arah sumber suara, dia melihat seorang pria dan seorang wanita berjalan di atas ombak. Aura pria itu alami dan bermartabat. Wanita itu bertelanjang kaki dalam balutan pakaian putih, menawan dan menawan. Melihat mereka berdua, tubuh naga nenek White Jade tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia terkejut. Nyonya tua, saya mengagumi kata-katamu. Anda telah membuat gelombang selama lebih dari seribu tahun, menenggelamkan puluhan pulau, dan melahap puluhan juta manusia. Anda benar-benar beruntung bisa bertahan hidup sampai hari ini. Perkataan lelaki itu masih setenang sebelumnya, tetapi nenek White Jade merasakan hawa dingin di lubuk hatinya, hampir membekukan seluruh tubuhnya. Nenek, apakah ini lesat? Naga banjir giok putih kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, ia melirik ke sana kemari antara pria dan wanita itu, seolah-olah sedang menimbang mana yang lebih lesat. Pahit. Naga banjir giok putih tua hampir tidak dapat menahan setegup darah. Kamu masih mikirin makan jam segini. Lari aja buat hidupmu. Begitu dia selesai berbicara, sebuah lonceng perunggu tiba-tiba muncul di depan pria itu. Dong. Suara lonceng bergema di pulau yang telah berubah menjadi negeri rawa, mencapai sembilan surga. Kota yang makmur dan pasar yang ramai. Suasana yang ramai. Kota ini terletak di sebuah pulau di laut angin. Awalnya, kota ini hanyalah sebuah kota kecil yang dibentuk oleh beberapa orang yang selamat dari serangan binatang iblis dan tidak dapat mencari pertolongan. Kini setelah seratus tahun berlalu, jumlah penduduk bertambah, dan kota menjadi lebih makmur. Pemandangan masa lalu yang menyedihkan tidak terlihat lagi. Pemandangan menyedihkan keluarga-keluarga yang menggantung spanduk putih telah menghilang, hanya ada dalam ingatan orang-orang tua. Alasan mengapa manusia yang selamat ini mampu mengembangkan kota hingga sejauh itu adalah karena, secara ajaib, tidak ada binatang iblis yang melahap manusia atau menghancurkan desa dalam seratus tahun terakhir. Bahkan binatang iblis tingkat rendah yang awalnya ada di pulau itu telah menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka telah dimusnahkan oleh seseorang. Tidak terjadi apa-apa selama seratus tahun. Rakyat hanya punya sepasang tangan, dan mereka telah membangun kemakmuran mereka sendiri. Mereka di sini, mereka di sini. Sekelompok anak nakal berlarian keluar dari gang sambil tertawa dan bercanda. Mereka mengelilingi seorang pemuda kurus yang melompat-lompat ke girangan. Pemuda kurus kering itu pun meletakkan bebannya sambil tersenyum dan mulai melakukan berbagai akrobat di bawah sorotan mata anak-anak nakal dan ekspresi kangen warga kota sekitar. Ada yang menelan arang, ada yang berjalan di atas kabel, ada yang memanjat tiang tinggi, dan ada yang berbaring di tanah dengan kerikil di dada mereka. Anak-anak nakal bertepuk tangan dan bersorak, dan suasananya sangat meriah. Setelah pertunjukan, pemuda kurus itu mengumpulkan anak-anak dan menceritakan sebuah kisah kepada mereka. Dalam cerita tersebut, terdapat hutan rumput laut di dasar laut, ikan-ikan besar sebesar gunung, ikan-ikan kecil yang tak terlihat oleh mata telanjang, karang-karang yang indah, dan batu-batu berharga. Anak-anak mendengarkan dengan penuh minat, tetapi mereka tidak menyadari tatapan lucu di mata orang tua di sekitar mereka. Mereka pun tumbuh besar mendengarkan cerita-cerita seperti itu, dan mereka juga anak-anak yang mengelilingi sang pendongeng. Kerinduan yang mereka rasakan saat itu kini terasa lucu. Siapakah yang sanggup melihat kedalaman dan luasnya lautan? Baru pada malam hari, anak-anak nakal itu dengan berat hati bubar atas panggilan ibu mereka. Pemuda kurus itu mengemasi barang-barangnya saat itu, tetapi dia tidak pergi. Dia berjalan dari rumah ke rumah, dan setiap keluarga yang melihatnya akan memberinya makanan. Mereka yang kaya bahkan memberinya anggur dan daging. Banyak orang bertanya kepadanya, bagaimana kabar kakekmu? Bagaimana kabar ayahmu? Keluarga orang ini telah melakukan ini selama 100 tahun, dan hampir semua orang di kota itu mengenalnya. Bahkan beberapa orang tua tumbuh besar dengan mendengarkan cerita-cerita dari orang tua pemuda kurus itu. Mereka tumbuh besar dengan menonton akrobat yang dilakukan oleh pemuda kurus itu, jadi mereka secara alami merasa dekat dengannya. Kehidupan di kota itu baik, dan setiap keluarga tidak mengkhawatirkan makanan dan pakaian, jadi mereka tidak keberatan memberi makan orang yang telah membawa kebahagiaan bagi semua orang selama beberapa generasi. Tidak ada yang menyadari bahwa pemuda ini telah makan dari entah berapa banyak keluarga, tetapi dia tetap tidak menunjukkannya. Meskipun dia ceroboh, dia tidak terlihat seperti tidak bisa berjalan sama sekali. Baru setelah bulan bersinar terang dan bintang-bintang mulai jarang, pemuda kurus itu keluar dari keluarga terakhir. Ia menepuk perutnya dengan puas, berbelok ke gang, dan hendak keluar dari kota. Tiba-tiba, langkah kakinya terhenti, dan keterkejutan, ketakutan, dan ketidakberdayaan terpancar di wajahnya. Pada akhirnya, itu berubah menjadi senyum pahit. Bisakah? Bisakah kita pergi ke tempat lain? Suaranya yang memohon tidak terdengar jauh dalam gelapnya malam, seolah ia sedang menahan sesuatu, seolah ia takut orang-orang di sekitarnya akan mendengarnya. Saat itu, hari sudah larut malam, dan sebagian besar lampu di kota sudah padam. Bagaimanapun, setelah hari yang melelahkan, hari esok sudah di depan mata, dan tentu saja, kita perlu beristirahat dengan baik. Di tengah suasana yang begitu tenang, dengan siapakah pemuda kurus itu berbicara. Sesaat kemudian, ketika pemuda kurus itu putus asa, sebuah suara lembut datang dari kegelapan. Ini langkah, tunjukkan jalannya. Begitu suara itu jatuh, seorang pria dan seorang wanita keluar dari kegelapan. Pria itu berwibawa, dan wanita itu menawan. Keduanya luar biasa. Untuk sesaat, kegelapan itu tampak sirna, dan semuanya menjadi terang, seolah-olah diterangi oleh kedua orang itu. Setelah melihat kedua orang itu dengan jelas, ekspresi pemuda kurus itu menjadi gelap, seolah harapan terakhirnya telah musnah. Kemudian, dia menganggup penuh terima kasih kepada kedua orang itu dan segera berjalan keluar kota. Setelah beberapa saat, satu di depan dan dua di belakang, mereka bertiga tiba di sebuah gunung tandus. Suasananya sunyi, dan tidak ada seorang pun di sekitar. Di sini, melihat bahwa mereka sudah jauh dari kota, pemuda kurus itu menghela napas panjang dan berkata, kalian melakukannya. Sambil berkata demikian, dia menjulurkan lehernya seolah-olah tidak bermaksud untuk melawan. Hah, menarik. Pria itu tersenyum dan berkata, mengapa kamu harus melakukan akrobat untuk mengemis makanan? Dengan identitasmu sebagai kilin dan naga banjir, mengapa kamu harus melakukan pekerjaan yang begitu rendah? Dan kau bahkan mengubah identitasmu untuk melindungi kota ini selama seratus tahun. Itu tidak mudah. Saya suka menyantap makanan dari ratusan keluarga. Setiap hari, saya berjalan di tengah asap dan pergi saat lampu padam. Saya merasa sangat bahagia, jauh lebih bahagia daripada makan daging atau bercocok tanam. Saya sangat senang. Wajah pemuda kurus itu tampak berseri-seri ketika dia bergumam. Kemudian, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, aku tahu aku tidak sebanding denganmu. Kamu penuh dengan niat membunuh naga, dan aku tidak tahu berapa banyak naga banjir yang telah kamu bunuh. Aku tidak tahu bagaimana cara bertarung. Aku tidak akan melawan, dan aku tidak akan lari. Aku hanya mohon padamu untuk mengampuni orang-orang di kota ini, oke? Matanya penuh dengan permohonan. Wanita bertelanjang kaki berpakaian putih itu memperlihatkan ekspresi sedih saat dia menarik lengan baju pria itu. Pria itu tersenyum dan berkata, bisakah Anda memberi saya enam tetes saripati darah? Ah! Pemuda kurus itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, wajahnya penuh keheranan. Ledakan Deru terus-menerus itu telah bergema di laut ini selama puluhan hari. Saat ini, itu hanyalah akibatnya, tetapi masih mengguncang dunia. Menemok ke arah suara itu, terlihat gumpalan asap mengepul ke angkasa. Asap hitam itu mengandung cahaya api di bawah tanah. Itu pasti karena letusan gunung berapi. Tempat itu adalah pulau tak berpenghuni. Selain beberapa burung dan binatang buas yang tak tahu apa-apa, tidak ada kehidupan lain. Namun, setelah puluhan hari, magma akhirnya menutupi seluruh pulau. Di sekitar pulau, terdengar suara, ci-ci-ci, terus-menerus, seolah-olah pulau itu terus-menerus membesar. Magma membeku di laut dan berubah menjadi daratan. Pulau ini berada di rangkaian pulau yang dibentuk oleh tidak kurang dari ratusan pulau yang tersebar. Jika melihat keseberang laut, pulau-pulau di sekitarnya dapat melihat pemandangan yang mengerikan. Jika ada orang-orang yang ikut campur di pulau-pulau itu, mereka dapat melihat banyak orang melihat ke arah gunung berapi itu, penuh dengan ketakutan, keputus asaan, dan kekhawatiran. Ada banyak gunung berapi di kepulauan ini, tetapi gunung-gunung itu tidak meletus selama seribu tahun dan jarang meletus. Kalaupun meletus, letusannya sporadis. Meskipun kerusakannya besar, penduduk di pulau-pulau lainnya masih bisa bertahan hidup. Namun, kali ini berbeda. Keputus asaan yang pekat berubah menjadi awan gelap, hampir menyelimuti semua orang. Tidak kurang dari sejuta makhluk hidup ada di pulau-pulau itu, dan semuanya sama. Hanya dalam waktu 10 tahun, bencana ini terjadi sekali setiap tahun. Setiap kali terjadi, berarti kehidupan di pulau itu musnah dan semuanya menjadi mati. Siapa yang akan pergi selanjutnya? Siapapun yang memahami hal ini dan melihat pemandangan ini merasa khawatir dan tidak berdaya. Yang tidak mereka lihat ialah seekor naga berwarna merah tua yang tampaknya terukir dari kristal merah, tengah berendam dalam magma dan mengerang dengan nyaman di dalam kawah gunung berapi itu, di bawah naungan asap tebal dan cahaya api. Magma mengalir di sekujur tubuhnya dan menyembur keluar dari mulut gunung berapi. Panas yang menyengat bahkan dapat melelekan batu dan membakar udara, tetapi tubuh naga banjir ini seperti mata air panas, nyaman dan puas. Naga banjir api adalah naga banjir dengan atribut api. Ia terlahir tanpa rasa takut terhadap api dan dapat mengendalikan semua jenis api. Ia adalah salah satu naga banjir yang paling kuat. Mulut gunung berapi itu terhubung dengan permukaan dan kedalaman bumi. Ada esensi api bumi murni jauh di dalam inti bumi yang dapat membantu naga api itu berkultivasi. Menyerapnya ke dalam tubuh dan berendam di dalamnya lebih baik daripada sepuluh tahun kerja keras. Namun, esensi api bumi ini tersembunyi jauh di dalam inti bumi. Mustahil bagi naga banjir api untuk mencapainya. Hanya dengan meledakan gunung berapi dan menggunakan momentum, barulah mungkin untuk mengeluarkan jejaknya dari inti bumi. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Magma itu bagai air terjun, meletus dengan suara keras, memercik ke segala arah mengenai batuan vulkanis, dan menimbulkan percikan api. Naga api itu melompat keluar dari magma dan terbang keluar dari mulut gunung berapi. Warna di depannya akhirnya memudar dari merah yang monoton dan menjadi berwarna-warni. Haruskah saya mencari yang berikutnya? Ada begitu banyak gunung berapi di sini. Jika aku bisa berkultivasi di sini selama seratus tahun, hahaha. Naga banjir api memikirkan hal ini dan mengeluarkan raungan naga yang menggetarkan bumi. Dalam sekejap, raungan itu bergema di laut sejauh puluhan mil. Hampir seratus makhluk di pulau itu terdiam karena takut akan raungan yang mengerikan ini dan tidak berani mengangkat kepala mereka. Mengenai berapa banyak makhluk yang akan mati karena tindakan ini, ia tidak memikirkannya. Bahkan jika ia memikirkannya, ia tidak akan peduli. Tepat saat ia memutar kepalanya yang besar, ingin menemukan kawah gunung berapi berikutnya dengan api tanah padat untuk meledakkan gunung berapi itu, matanya tiba-tiba berubah menjadi merah. Api, api yang menutupi langit dan menutupi bumi, menyelimuti seluruh cakrawala. Pada saat yang sama, kengerian muncul di kepala naga banjir api yang ganas. Api bukanlah apa-apa. Ia sangat menyukai api dalam hidupnya. Ia bahkan meledakkan gunung berapi untuk menyerap api bumi. Mengapa ia begitu takut? Alasannya adalah karena api itu awalnya adalah api itu sendiri. Namun sekarang, api itu dilahap oleh lampu tembaga kuno yang tinggi di langit. Setelah beberapa saat, ia merasa sangat lemah, seolah-olah telah direndam dalam air es, yang paling dibenci oleh naga api itu. Ia sangat dingin. Apa ini? Siapa ini? Mengapa hal itu mengganggu ku? Ada banyak pertanyaan dan teka-teki. Pada titik ini, ia masih tidak merasa telah melakukan kesalahan apapun. Kau telah melakukan kesalahan dengan meledakkan gunung berapi dan membantai makhluk-makhluk. Aku akan menghukum naga jahat ini atas nama surga. Suara dingin dan tampak marah menjadi kenangan terakhir sang naga banjir tentang dunia manusia. Api pun menghilang dan lampu tembaga pun menghilang. Hanya tersisa selongsong yang menutupi langit dan matahari. Di perbatasan samudera angin, ada sebuah pulau besar bernama Myriad Countries. Spirit ki di pulau Myriad Countries tergolong biasa saja. Tidak cocok untuk ditinggali oleh kultifator dan monster yang kuat. Pulau itu menjadi surga bagi manusia. Pulau itu sangat besar, dengan radius ratusan ribu mil. Luas wilayahnya tidak lebih kecil dari benua kecil. Pulau itu dibagi menjadi beberapa negara berdasarkan adat istiadat setempat. Tidak ada perang dan penduduknya hidup dalam kedamaian dan kepuasan. Di setiap negara kecil, ada satu atau dua pembudidaya yang sangat bergantung pada keluarga kerajaan. Meskipun mereka tidak memiliki harapan untuk menjadi abadi, mereka masih dapat menikmati kekayaan dunia manusia. Ada banyak pembudidaya seperti ini di dunia. Namun, tempat ini agak aneh. Setiap tahun, pada hari baik, rumput dan pohon-pohon tumbuh subur. Setiap negara harus menyembah di altar, yang disebut berdoa memohon hujan. Hujan adalah kekuatan alam. Surga hanya tahu aturan dan tidak peduli dengan perasaan manusia. Surga tidak menginginkan kemenyan dari dunia manusia. Apa gunanya berdoa memohon hujan? Bahkan para kultifator yang baru saja memasuki sekte abadi pun tahu hal ini. Mereka lebih suka mempraktikan kekuatan supernatural mereka dan membawa air hujan dari tempat lain daripada berdoa memohon hujan. Namun, para petani ini tidak pernah bosan melakukannya. Praktik ini telah berlangsung selama ratusan tahun. Apakah kuil itu sudah dibangun? Di bawah sebuah altar di suatu negara, seorang lelaki tua yang tampak bijak, yang hanya berada di alam pemurnian Ki, bertanya kepada pejabat di sampingnya dengan suara rendah. Ya, ada tidak kurang dari seratus kuil di seluruh negeri. Pejabat itu menjawab dengan hormat. Itu bagus. Orang tua itu menghela nafas panjang dan menaiki tangga menuju altar. Rutinitas berdoa memohon hujan pun dimulai. Semua orang, mulai dari keluarga kerajaan hingga rakyat jelata, menengadah ke langit. Meskipun pemandangan seperti itu telah muncul berkali-kali di pulau kerajaan segudang, setiap kali itu terjadi, semua orang masih menantikannya dan membicarakannya dengan antusias. Gemuruh. Saat para kultifator bersujud ke tanah tiga kali dan menyalakan dupa, guntur bergemuruh dan awan gelap berkumpul. Dalam sekejap, langit yang cerah tertutup awan gelap. Hujan. Para petani berteriak dan hujan mulai turun dengan deras. Seperempat jam, satu jam, satu jam. Hujan deras baru berhenti setelah enam jam kemudian. Tiba-tiba, awan gelap di langit menghilang dan langit cerah kembali. Awan samar tak lagi mampu menyembunyikan sosok naga banjir yang panjang dan berkelok-kelok di dalam awan. Raja Naga. Semoga Raja Naga memberkati kita. Panen yang melimpah. Segala macam doa dan pembakaran dupa di kuil menjadi pemandangan umum di pulau itu. Melalui pembakaran dupa, tidak sulit untuk melihat bahwa patung naga di awan didirikan di kuil-kuil. Segala sesuatu di pulau sepuluh ribu tanah baik-baik saja kecuali kurangnya hujan. Tanpa doa memohon hujan dan para naga, tidak akan ada pemandangan yang sejahtera seperti ini. Oleh karena itu, dupa pun dibakar dan orang-orang terus bersujud. Semua orang, termasuk para penggarap abadi dari berbagai negara, tidak peduli. Pada saat ini, Raja Naga sedang turun hujan, dan hujan berhenti dengan sangat cepat. Bahkan hujan deras berubah menjadi gerimis. Pada akhirnya, tidak ada proses untuk menghentikannya. Hujan deras berubah menjadi hujan deras dan menghilang menjadi angin. Mereka tidak tahu bahwa saat mereka bersujud, sesuatu yang tak terbayangkan tengah terjadi di langit. Kakak naga, mengapa kau pergi terburu-buru? Seekor naga banjir biru melesat menembus awan. Namun, seorang pria dan wanita muncul di depannya, menghalangi jalannya. Kalimat pertama diucapkan oleh salah satu pria. Anda dapat melakukan perjalanan melalui awan dan mendatangkan hujan kepada orang-orang. Saya terkesan. Apa gunanya? Aku tetap akan mati di tanganmu. Naga biru itu tersenyum getir seperti manusia. Ia membuka mulutnya dan meraung untuk mengumpulkan awan. Ia tampaknya tidak akan menyerah. Kakak naga, jangan cemas. Melihat hal ini, lelaki itu melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya punya dua permintaan. Jika Anda setuju, saya akan melepaskan Anda. Bagaimana menurut Anda? Coba kita dengarkan. Naga banjir biru itu buru-buru berhenti. Sungguh lelucon. Dua naga sebelumnya lebih kuat dari yang sebelumnya. Wanita itu tidak lebih lemah darinya, dan pria itu bahkan lebih menakutkan. Tubuhnya diselimuti aura naga yang mengerikan. Siapa yang tahu berapa banyak naga banjir yang telah dia bunuh. Akan lebih baik jika dia tidak mati. Pertama, aku ingin enam tetes darah saripatimu. Dua, aku ingin seni dupa milikmu. Pria itu dengan tenang mengulurkan dua jarinya dan menyatakan permintaannya. Anda, bagaimana menurutmu? Saat ular biru aku hendak menunjukkan amarahnya, ia dihentikan oleh sebuah pertanyaan. Saya dapat bepergian melalui awan dan membawa hujan kepada orang-orang. Meskipun saya memiliki motif tersembunyi, saya melakukan hal yang baik. Pria itu tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi naga biru itu mengerti bahwa inilah alasan mengapa ia bisa hidup. Itu karena ia mengolah seni dupa dan tidak membunuh orang. Pria itu bersikap penuh belas kasihan. Bagus. Naga biru itu berkata dengan susah payah dan menundukkan kepalanya tanpa daya. Ada orang-orang yang tinggal di Gletser. Naga es membeku ribuan mil jauhnya dan membunuh banyak orang. Suatu hari, seorang pria dan seorang wanita datang dan membunuh mereka. Naga bumi terbalik, bumi retak, dan gempa bumi menghancurkan manusia. Jumlah korban tak terhitung banyaknya. Di hari yang lain, para korban membangun kembali rumah mereka dengan penuh kesedihan. Mereka melihat tanah retak lagi, dan seekor naga banjir berwarna kaki terbang ke langit. Naga itu dibunuh oleh seorang pria dan seorang wanita dengan mengangkat tangannya. Badai muncul dari laut dan menghancurkan pulau itu. Pohon-pohon tumbang dan manusia menjadi seperti semut. Mereka tersapu ke langit dan masuk ke mulut naga. Di hari yang lain, tepat saat badai akan berbalik ke tempat lain, sebilah pedang datang dari barat. Langit dipenuhi aura pedang dan naga itu pun terpenggal. Pria dan wanita itu bagaikan pasangan abadi. Mereka pergi membawa tubuh naga itu dan menghilang. Membunuh naga, membunuh naga lagi. Hanya dalam waktu sebulan, ada banyak pembunuh naga di laut angin. Para saksi mata mengatakan bahwa seorang pria dan seorang wanita bagaikan dewa abadi dari surga. Mereka menolong orang-orang yang dalam bahaya dan membunuh naga jahat itu dengan mudah. Kakak senior, sudah sebulan. Apakah itu cukup? Bersandar pada pohon tua, si Ruo dengan malas meregangkan pinggangnya. Dia begitu cantik sehingga bahkan Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya beberapa kali lagi. Huff! Melihatnya seperti ini, si Ruo terkikik dengan sedikit rasa bangga. Batuk, batuk, batuk. Zhang Fan terbatuk dan berkata sambil tersenyum malu, sudah cukup. Perasaan ini tidak buruk. Si Ruo tentu saja tahu apa yang dimaksudnya. Dia juga merasakan hal yang sama. Dia tersenyum manis dan bersandar padanya. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya, kalau begitu, haruskah kita pergi ke Kepulauan Earthvian dan bertemu dengan Demon Soverein Liren? Kami. Zhang Fan baru saja akan menyetujui yang sebenarnya sedang dipikirkannya. Namun, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, hatinya bergetar dan dia berkata, tidak, aku tidak akan pergi. Hmm. Si Ruo menatapnya dengan heran. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran. Ayo pergi ke pulau terpencil yang besar. Bangkitkan tetuaku. Zhang Fan berdiri dan melihat kekejauhan. Pada saat itu, matahari merah muncul dari laut. Matahari terbit dari timur dan menyinari daratan. 858. Ketika Zhang Fan dan Si Ruo meninggalkan lautan angin menuju pulau Tandus besar, ada sekelompok orang lain di Kepulauan Iblis Bumi yang khawatir terhadap mereka berdua. Di sebuah ruangan rahasia di menara pengamatan laut, udara membeku karena suara gaduh yang datang dari lantai pertama. Sungguh sangat menyedihkan. Seorang lelaki setengah baya berpakaian mewah duduk bersila di atas bantal berbuntut katail. Pria berpakaian mewah itu tidak mengatakan sepatah katapun. Bahkan matanya tertutup dan auranya ditarik, membuatnya tampak seperti orang biasa. Di bawahnya, seorang lelaki tua berambut putih dan seorang lelaki setengah baya yang agak gemuk berdiri dengan punggung membungkuk. Keringat dingin mengalir di dahi mereka, tetapi mereka tidak berani menyekanya. Jelas terlihat betapa berkuasanya lelaki berpakaian mewah itu. Jika Zhang Fan hadir, dia pasti bisa tahu dari auranya bahwa lelaki tua berambut putih itu adalah orang yang menderita kerugian akibat serangan baliknya. Dia bahkan pernah bertemu langsung dengan lelaki paruh baya itu. Dia adalah manajer menara penghadap laut, Hai San. Apakah masih belum ada berita tentang orang itu? Suara pria berpakaian rapi itu tidak keras, tetapi tampaknya langsung memecah kebekuan di ruang rahasia. Hai San menghela napas panjang lega dan bernapas dengan rakus. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia buru-buru membungkuk dan berkata dengan suara gemetar, T tidak. Sepertinya dia tidak akan datang. Setelah terdiam sejenak, lelaki berpakaian mewah itu mendesah. Aku tidak melakukan tugasku dengan baik. Tolong hukum aku, Demon Venerable. Hai San dan lelaki tua berambut putih itu berlutut di tanah dan memohon pengampunan. Lelaki berpakaian mewah itu adalah kultifator terkuat di lautan angin, pendiri sekaligus pemilik Kepulauan Biduk Surgawi dan Kepulauan Iblis Bumi yang mulia Iblis Liren. Tepat ketika keduanya gemetar dan hendak pingsan, sang Iblis yang mulia akhirnya berbicara, bangun. Kamu sudah melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan? Apa yang salah? Apakah menurutmu kau bisa mengganggu seorang kultifator sekuat itu? Lupakan saja, kamu diberhentikan. Demon Venerable Liren melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Hai San dan lelaki tua berambut putih itu bersujud dan meminta maaf sambil meneteskan air mata rasa terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih lagi, mereka mundur dan meninggalkan ruang rahasia itu. Setelah mereka berdua pergi, Raja Iblis tetap tidak bergerak. Ia menatap salah satu dinding ruang rahasia, seolah ingin melihat sosok Zhang Fan dan Si Ruo melalui ruang dan waktu yang tak terbatas. Idola Dharma Kaisar Iblis, Dewa Donghua, dan Zhang Fan. Yang mulia binatang Liren duduk di sana. Begitu nama itu disebutkan, banyak pikiran terlintas di benaknya. Runtuhnya sembilan penampakan formasi naga awan di ngarai petir, lenyapnya naga banjir hitam tua dan tongkat naga tak kasat mata. Donghua yang sempurna, Zhang Fan, memiliki status khusus di sekte karakteristik Dharma. Menggunakan konfrontasi langsung untuk membunuh kemampuan ilahi Yuan Tian Xin yang mengejutkan dari sembilan rantai, tanah kebencian, dalam waktu singkat. Pada akhirnya, itu berubah menjadi desahan. Dia menggelengkan kepala dan tersenyum pahit seolah-olah dia belum mengambil keputusan. Apakah yang mulia iblis mengingkari janjinya? Tepat pada saat ini, sangat menawan dan lembut yang membawa kekudusan yang mengagumkan dan tidak dapat diganggu-gugat tiba-tiba bergema di ruang rahasia. Apakah Anda membutuhkan bantuan kami untuk mengambil keputusan? Pada saat yang sama, suara seorang pria yang muram bergema di ruang rahasia itu seperti guntur. Meja, kursi, dan tempat tidur bergetar hebat, dan bubuk batu jatuh dari dinding seperti hujan musim semi. Kekuatannya luar biasa. Anehnya, baik suara menawan itu maupun suara laki-laki yang bagaikan auman naga itu, tidak keluar sama sekali dari ruang rahasia itu, seolah-olah mereka mempunyai pemahaman diam-diam. Suara laki-laki dan perempuan terdengar tiba-tiba, namun Sang Raja Iblis sama sekali tidak terkejut, seolah-olah dia sudah mengetahui keberadaan mereka. Apa? Raja Kedua dan Raja Ketiga, kalian berdua ingin mengancamku. Sang Iblis mulia mengangkat alisnya dan membalas dengan kata-kata yang sama. Sama sekali tidak. Suaranya masih menawan, tetapi sedikit lebih serius. Selama yang mulia Iblis membantu kami menyingkirkan Sang Fan dan Gadis itu, kami pasti akan memenuhi janji kami dan membantumu mewujudkan keinginanmu. Aku hanya berharap agar yang mulia Iblis tidak akan mundur. Keheningan, setelah suara wanita itu berakhir, ruang rahasia itu menjadi sunyi-senyap. Setelah waktu yang lama, Demon Venerable menghela nafas lega dan berkata, Aku bukan lawannya, kau harus membantuku. Yang mulia Iblis, bagaimana kau bisa meningkatkan moral orang lain dan melemahkan moralmu sendiri? Sebelum suara wanita itu selesai, dia diinterupsi dengan kasar oleh Demon Venerable, Aku telah bertarung melawan Head Ground Nine Chains. Pihak lain terdiam sejenak, dan kali ini suara suram laki-laki itu yang berkata, Apa hasilnya? Seri. Dia tidak bisa membunuhku, dan aku tidak bisa menahannya. Paling-paling, aku yang lebih unggul. Dalam menghadapi Head Ground Nine Chains, yang dapat dianggap sebagai master teratas di sembilan wilayah, memiliki sedikit keunggulan sudah merupakan hasil yang baik. Di dunia, berapa banyak orang yang dapat mengatakan hal seperti itu? Akan tetapi, ketika Sang Iblis Mulia mengucapkan kata-kata ini, kegetiran dalam suaranya tidak dapat dibohongi. Di hadapan Tuhan yang sama, dikatakan bahwa pihak lain dapat menang, dan bahkan Yuan Ying tidak dapat melarikan diri, sedangkan Demon Venerable Liren yang terkenal hanya dapat mengambil sedikit keuntungan, dan bahkan tidak berani mengatakan bahwa dia dapat menang. Kesenjangan antara kedua pihak itu jelas. Kedua suara itu juga terdiam. Setelah beberapa saat, mereka menghela nafas lega, dan suara lembut itu berkata, kami tidak menyangka dia begitu kuat. Tapi bukankah kita di sini? Tiga lawan dua, apa yang perlu ditakutkan? Sang Iblis yang mulia mendesah dan berkata, kau tidak bisa selalu berada di sini. Kata-katanya ringkas dan komprehensif, tetapi membuat orang terdiam. Lupakan saja, kalau ada kesempatan, kita akan membicarakannya. Sang Iblis Mulia Liren menggelengkan kepalanya dan berkata, seolah-olah dia tengah menolak tamu. Akan ada kesempatan. Suara wanita yang perlahan namun tiba-tiba menghilang bergema di ruang rahasia itu, saling tumpang tindih, bagaikan wanita yang bernyanyi dan menari, halus namun cepat berlalu. Demon venerable Liren mengangkat alisnya dan tidak berbicara. Dalam persepsinya, dua aura kuat itu pergi jauh, tanpa membuat siapapun khawatir. Ia masih tidak bergerak, duduk di atas futon. Setelah sekian lama, ketika orang-orang bertanya-tanya apakah ia telah tertidur, tiba-tiba terdengar dengungan dingin. Apakah karena Sang Fan atau keduanya yang pergi jauh? Hanya iblis mulia Liren yang tahu. Sang Fan dan Si Ruo tidak tahu apa yang terjadi di menara pengamatan laut. Keduanya baru saja meninggalkan lautan angin dan menuju ke pulau terpencil yang besar. Sepanjang perjalanan, ia menikmati pemandangan. Setelah setengah tahun di laut, sebuah benua yang dikenalnya muncul di depan matanya. Saat burung gagak berkokok, pelangi pun memudar, memperlihatkan Sang Fan dan Si Ruo melayang ditiup angin bagaikan makhluk abadi. Di bawah kaki mereka, Moling berteriak kegirangan. Kembali ke pulau terpencil, ia tampak ikut bersemangat. Teriakannya keras dan jelas, dan dapat terdengar hingga bermil-mil jauhnya. Kakak senior, apakah ini pulau terpencil yang besar? Si Ruo meletakkan tangannya di tangan Sang Fan dan bertanya dengan lembut. Hem. Sang Fan menganggup dan berkata, ini adalah pulau terpencil besar tempat saya tinggal selama lebih dari 10 tahun. Adapun kisah pulau besar terpencil, naga yang mengayunkan laut, Sutuntian, Lipeng, dan lain-lain, dia sudah menceritakannya kepada Si Ruo dalam perjalanan ke sini. Itu bukan tempat yang buruk. Si Ruo mengungkapkan pikirannya sambil tersenyum. Dengan peri moling dan mereka berdua yang saling menemani, meskipun itu adalah tanah tandus, bagaimana mungkin itu lebih lemah dari istana di langit. Sang Fan tersenyum dan meraih tangannya. Dia melirik ke kejauhan dan berkata, seseorang di sini untuk menjemput kita. Hem. Si Ruo telah berdiri di sampingnya selama ini, namun dia tidak merasakan sinyal apapun darinya. Mereka memandang ke kejauhan dan melihat dua aura kuat membubung ke langit dari pulau besar terpencil. Dengar. Petik 2. Kekuatan yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan hampir menjungkir balikan lautan. Bahkan angin kencang pun tidak dapat menghindarinya. Dua sinar cahaya melesat menembus udara. Hahaha. Saudara Zhang, akhirnya kau kembali menemui kami. Aku sangat merindukanmu. Seberkas cahaya ungu dan seberkas cahaya kemasan akhirnya berubah menjadi dua sosok. Naga giok ungu dan naga yang mengarungi lautan. Raksasa berpunggung emas Peng dan Lipeng. Kakak Long, Kakak Li, lama tak jumpa. Zhang Fan menyambut mereka dengan senyuman dan memeluk Long Seaturing Desi dan Lipeng. Begitu mereka bersentuhan, dia bisa merasakan bahwa kultifasi Long Seaturing telah meningkat secara signifikan. Auranya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya aku terluka bukan tanpa alasan. Aku ingin tahu manfaat apa yang diberikan kilin air, penguasa tujuh lautan, kepadanya. Sementara Zhang Fan berpikir, dia tidak berhenti bicara. Dia memperkenalkan Siruo kepada mereka berdua. Bagus, bagus, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu dan kau bahkan punya pasangan dan sangat ahli dalam hal itu. Kau benar-benar beruntung. Long Seaturing Desi dan Lipeng mengamati Siruo. Mata mereka berkedip karena terkejut, tetapi mereka tidak berani menatapnya terlalu lama. Setelah itu, mereka meraih lengan Zhang Fan dan menuju ke pulau besar terpencil. Setelah beberapa saat, mereka berempat duduk di aula rumah besar tempat Zhang Fan, kakeknya, dan Siang Ming dulu tinggal. Ini adalah kediaman Zhang Fan. Lipeng dan yang lainnya tentu tidak akan membiarkan orang lain menghancurkan atau tinggal di sana. Semuanya seperti apa adanya, dan bahkan ada pembantu dan pelayan yang membersihkan tempat itu. Saudaraku, Prefektur Qin sedang dalam situasi yang genting saat ini. Bagaimana Anda punya waktu untuk kembali ke pulau terpencil besar kita? Long Seturing Desi bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menyeruput teh harum yang dibawakan para pelayan. Lipeng juga menatap Zhang Fan dengan rasa ingin tahu. Harus diketahui bahwa setelah seratus tahun berlalu, dia langsung berlari kembali. Jelas betapa pentingnya masalah ini baginya. Bagaimana mungkin dia menyerah di tengah jalan dan kembali? Masalah Prefektur Qin tidak bergantung padaku saja. Sulit untuk mengatakan apakah aku bisa datang dan pergi sesukaku, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk pergi untuk sementara waktu. Zhang Fan berkata sambil tersenyum. Tentu saja, dia tidak menyebutkan bahwa dia seharusnya tidak datang secepat itu. Setidaknya, dia tidak terlalu memperhatikan situasi di Laut Angin. Awalnya, dia ingin memanfaatkan konferensi perdagangan jiwa baru lahir milik yang mulia Iblis Liren untuk menyelidiki. Namun, dia merasa sedikit canggung. Pada akhirnya, dia datang ke pulau terpencil besar untuk berjaga-jaga. Saudara Zhang, ada urusan apa Anda di sini. Jika kamu butuh bantuan, beritahu saja aku. Naga tua dan Lipeng tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Long Seturing Desi baru saja menepuk dadanya ketika dia melihat mata Zhang Fan berkilat. Seolah-olah dia berkata, aku menangkapmu. Bagus sekali, aku memang punya masalah kecil yang memerlukan bantuan kakak Long. Zhang Fan tidak menolak, dia telah menunggu kalimat ini. Apa itu? Long Seturing Desi merasa bulu kuduknya berdiri. Seolah-olah seseorang telah menggali lubang untuk dia lompati. Tidak banyak, aku hanya ingin meminjam kolam transformasi naga milik kakak Long. 859. Aku ingin meminjam kolam pembentukan naga milik kakak Long. Zhang Fan mencondongkan tubuh ke depan dan menatap mata Long Setupel. Awalnya dia mengira bahwa Long Setupel masih berada di tempat water kilin. Dia tahu lokasi Dragonification Pool, dan dengan Siruo di sisinya, menghancurkan formasi dan memasuki kolam tidak akan menjadi masalah. Bahkan jika Siruo tidak ada di sana, dia masih punya cara untuk menghadapi formasi di luar Dragonification Pool. Bagaimanapun, penyembunyian adalah hal yang paling penting. Tetapi sekarang Long Setupel telah kembali, dan mereka berteman, dia harus menghormati pendapat satu sama lain. Eh! Mendengar permintaan Zhang Fan, Long Setupel terdiam sesaat sebelum tersadar. Ia mengusap dahinya dan berkata, Aku penasaran apa yang akan kau katakan. Jadi ini adalah Dragonification Pool. Ini masalah kecil, silakan gunakan saja. Kau ingin membentuk ikatan darah dengan harta spiritual naga langit. Berapa banyak air dari kolam yang kamu butuhkan? Aku akan mengantarmu ke sana nanti, jadi kamu bisa mengambilnya sendiri. Long Setupel menghela napas panjang lega. Dia tidak menghargai kolam dragonifikasi sebanyak ayahnya. Selama dia tidak terluka, dia bahkan tidak akan memikirkan keberadaannya. Membentuk ikatan darah dengan harta karun spiritual naga langit. Giliran Zhang Fan yang tercengang. Apa itu harta karun spiritual naga langit? Eh! Kamu tidak tahu. Long Setupel hampir menyemburkan teh dari mulutnya. Menghadapi tatapan penasaran Zhang Fan, dia menata pikirannya dan menjelaskan, harta karun spiritual naga langit sebenarnya sama dengan harta karun kuno dan harta karun spiritual. Hanya saja asal-usul dan kegunaannya berbeda, jadi dibedakan berdasarkan namanya. Jadi, mendengar kata-kata Long Setupel, Zhang Fan sedikit mengerti. Harta karun kuno adalah benda-benda yang tidak diketahui asalnya yang tiba-tiba muncul di dunia para pembudidaya. Benda-benda itu diduga berasal dari dunia lain, atau merupakan harta karun yang terbentuk secara alami. Harta karun spiritual adalah harta karun yang disempurnakan oleh para ahli kuno. Selain fakta bahwa harta karun tersebut tidak dapat dipelihara oleh energi vital dalam tubuh dan memerlukan teknik khusus, harta karun tersebut tidak perlu disempurnakan. Selama kultivasi seseorang cukup tinggi, harta karun tersebut akan mampu mengeluarkan potensi penuhnya. Mungkinkah harta karun spiritual naga langit merupakan harta karun yang disempurnakan oleh klan naga langit purba? Zhang Fan sampai pada kesimpulan ini berdasarkan harta karun kuno dan harta karun spiritual. Benar sekali, itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh klan naga langit. Long Seaturner membenarkan pikiran Zhang Fan dan melanjutkan, karena naga langit telah punah di era primordial, harta karun spiritual naga langit sangat sedikit jumlahnya. Selain itu, setiap harta karun itu adalah harta karun yang sangat kuat. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan puncak era primordial, harta karun itu masih lebih unggul daripada sebagian besar barang biasa. Harta karun Numinous naga langit adalah harta karun yang dibuat khusus untuk naga langit purba. Meskipun tidak menjadi masalah bagi kita untuk menggunakannya, akan sangat sulit untuk memurnikannya. Tanpa air kolam transformasi naga, mustahil untuk berhasil. Saat berbicara, Long Seaturner menjelaskan cara menggunakan air kolam transformasi naga untuk memurnikan harta karun spiritual naga langit. Sepanjang proses, Zhang Fan benar-benar fokus dan tidak melewatkan satu katapun. Sebenarnya, ketika kata-kata harta karun spiritual naga langit pertama kali keluar dari mulut Long Sitapel, dia langsung teringat pada harta karun misterius milik naga, harta karun yang tersembunyi di tujuh mata laut besar. Kalau dipikir-pikir, itu adalah tujuh harta karun spiritual naga langit yang sangat kuat. Aku penasaran bagaimana kabar mata laut yang lain. Apakah harta karun spiritual naga langit telah diambil? Sementara Zhang Fan berpikir, Long Seaturner telah menyelesaikan penjelasannya. Dia bertanya dengan ragu, Saudara Zhang, karena kamu tidak di sini untuk memurnikan harta karun spiritual naga langit, apa gunanya kolam transformasi naga? Pada titik ini, Long Seaturner tiba-tiba terdiam dan berkata dengan heran, kau tidak mungkin berpikir untuk menggunakan teknik reinkarnasi naga langit, kan? Kau benar sekali, naga tua. Kau memang sangat cerdas. Zhang Fan memuji. Meskipun kolam transformasi naga hanya memiliki beberapa kegunaan, reaksi cepat Long Seaturner sudah luar biasa. Jangan lupa, aku sudah melihat mutiara naga sembilan api milikmu. Long Seaturner tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Lalu, keduanya saling berpandangan dan tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, keduanya teringat adegan saat mereka pertama kali bertemu. Saat itu, Zhang Fan telah menggunakan setetes saripati naga dalam mutiara naga sembilan api untuk ditukar dengan darah saripati naga banjir Long Seaturner dan juga karakter naga iblis. Dari saat mereka saling bertentangan hingga saat mereka menjadi sahabat baik, rasanya seperti waktu yang sangat lama, tetapi juga terasa seperti baru terjadi kemarin. Memikirkan bahwa kamu bersedia melakukan hal itu. Long Seaturner menggelengkan kepalanya dan berkata, siapakah yang membutuhkan reinkarnasi sehingga membuatmu membayar harga yang begitu mahal, Saudara Zhang. Sangat sulit dan merepotkan untuk menggunakan teknik reinkarnasi naga langit. Belum lagi mendapatkan 10 darah esensi naga dan menemukan kolam transformasi naga, hanya mutiara naga itu sendiri tidak mudah untuk dipecahkan. Agar memiliki tubuh yang cukup kuat, mutiara naga harus dimiliki oleh orang yang kuat di klan naga. Bagi Zhang Fan, mutiara naga sembilan api adalah yang paling mudah didapat. Apa yang bisa lebih kuat dan lebih cocok daripada mutiara naga dari naga surgawi primordial? Itu adalah senior yang merupakan guru sekaligus teman saya. Bisa dibilang dia adalah saudara terdekat saya. Saya harus berusaha sebaik mungkin dan berjuang untuk mencapai kesempurnaan. Ekspresi Zhang Fan berubah. Dia bisa tahu bahwa Long Seaturner sepertinya ingin mengatakan sesuatu, jadi dia buru-buru menegaskan pendiriannya. Lalu, Saudara Zhang, apakah Anda yakin ingin menggunakan mutiara naga api sembilan sebagai intinya? Long Seaturner bertanya lagi. Itu benar. Zhang Fan menganggup dan berkata, Naga tua, apakah kamu keberatan? Mengapa kamu tidak menceritakannya padaku? Karena kita akan menggunakan mutiara naga api sembilan, jangan sia-siakan harta karun itu. Long Seaturner merenung sejenak, lalu berkata, mari kita tambahkan jiwa naga, jiwa naga yang belum lengkap dari naga surgawi primordial. Dengan jiwa naga dari naga langit purba, kekuatan teknik reinkarnasi naga langit akan dimaksimalkan. Menurut warisan naga banjir giyok umum milikku, tubuh terakhir tidak hanya akan memiliki mutiara naga, tetapi juga kekuatan ilahi bawaan yang istimewa. Kekuatan ilahi bawaan. Zhang Fan langsung tergerak. Awalnya, dia tidak terlalu mempedulikannya. Menggunakan mutiara naga sembilan api dan darah esensi naga banjir sudah cukup untuk membentuk tubuh yang unggul. Namun kata-kata Long Seaturner berbeda. Kekuatan dewa macam apa itu? Saudara Long, apakah Anda tahu satu atau dua hal? Seharusnya itu teknik dragonifikasi. Dengan menggunakan kekuatan suci ini, seseorang dapat secara langsung merangsang garis keturunan naga surgawi dalam tubuh seseorang, sehingga memungkinkan seseorang untuk berubah menjadi naga suci. Meskipun tubuh naga suci tidak sekuat naga surgawi primordial, makhluk peribiasa tidak dapat dibandingkan. Ketika Long Seaturner mengatakan ini, Zhang Fan mengerti. Kekuatan ilahi bawaan, teknik dragonifikasi, setara dengan memiliki tubuh sejati V tambahan, naga ilahi yang kuat, selain tubuh manusia. Naga dewa, mutiara naga, tubuh manusia, pemahaman alam sang pertapa taois. Dengan semua ini ditambahkan bersama-sama, tidak akan butuh waktu lama bagi sang pertapa taois untuk naik kembali ke puncak. Jadi itu jiwa naga. Zhang Fan mengerutkan kening dan merenung. Jiwa naga, atau jiwa sisa naga surgawi, merupakan eksistensi khusus yang tetap ada bahkan setelah kesadarannya telah musnah. Jika tidak, memiliki jiwa naga yang lengkap sama saja dengan tidak mati. Naga langit primordial bukanlah sesuatu yang bisa ia hadapi. Setelah beberapa saat, Zhang Fan mengangkat kepalanya dan berkata, naga tua, kamu pasti punya ide. Katakan padaku, di mana aku bisa menemukan jiwa naga. Long Seaturner tentu saja tidak berbicara tanpa berpikir. Karena dia berani mengatakannya, dia pasti memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu. Seperti yang diduga, saat Zhang Fan selesai berbicara, Long Seaturner terkekeh dan berkata, kakak, kamu pernah mengalami hal yang sama sebelumnya. Saya pernah ke sana. Zhang Fan tertegun sejenak sebelum bereaksi. Naga tua, apakah yang kau bicarakan adalah kepulauan naga ilahi? Selama bertahun-tahun, kepulauan naga ilahi adalah satu-satunya tempat yang pernah dikunjunginya yang berhubungan dengan jiwa naga. Tapi bukankah kamu bilang kamu juga tidak tahu? Zhang Fan samar-samar ingat bahwa Long Seaturner sepertinya pernah menyebutkan bahwa klan naga banjir Giyok Ungu tidak dapat mengungkap rahasia kepulauan naga ilahi. Mereka hanya bisa menebak bahwa itu terkait dengan jiwa naga. Jiwa naga di sini merujuk pada jiwa sisa sejati dari naga langit primordial. Jiwa naga, yang hidup di kepulauan naga ilahi dan telah membentuk jiwa seperti naga karena pengaruh khusus secara alami tidak menjadi masalah bagi mereka. Awalnya saya tidak tahu. Long Seaturner menggaruk kepalanya dan berkata, saya pergi ke tempat istri saya untuk memulihkan diri dan merasa bosan, jadi saya membolak-balik buku-bukunya dan menemukan tempat yang serupa. Setelah bertanya, saya tiba-tiba menyadari bahwa kepulauan naga ilahi terbentuk oleh penyebaran jiwa naga-naga surgawi yang menyebabkan dunia berubah. Selama manusia dengan jiwa seperti naga lahir di pulau ini, itu membuktikan bahwa sumber jiwa naga belum sepenuhnya hilang. Kita bisa menggunakannya. Saya juga sudah belajar cara mengekstrak jiwa, jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah. Saat dia berbicara, rasa malu di wajah Long Seaturner menghilang, digantikan oleh senyuman lebar. Besar. Zhang Fan memuji dengan keras. Dengan bantuan saudara Long, bagaimana kita bisa kembali dengan tangan hampa dari gunung harta karun. Ayo kita pergi ke kepulauan naga ilahi. Hahaha, tidak usah terburu-buru, tidak usah terburu-buru. Melihat Zhang Fan hendak berdiri, Long Seaturner buru-buru menghentikannya. Tidak akan terlambat jika kita datang besok. Mari kita bertemu hari ini. Kepulauan naga ilahi tidak memiliki kaki, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Zhang Fan tersenyum canggung, menyadari bahwa kekhawatirannya telah menyebabkan dia kehilangan ketenangannya. Setelah menenangkan dirinya, dia terus bertanya, kakak Long, mengapa kamu kembali sendirian? Di mana kakak Su? Aura Sutuntian tidak ada di pulau terpencil itu. Long Seaturner dan Lipeng tidak menyebutkannya, jadi mereka berasumsi dia belum kembali. Benar saja, begitu suara Zhang Fan selesai, dia mendengar Lipeng berkata dengan nada iri, ku dengar Pak Tuasu menemukan seekor tikus betina di sana. Dia sedang bersenang-senang dan tidak punya waktu untuk memedulikan kami, kakak-kakak. Tikus betina. Zhang Fan tersenyum, tetapi Long Seaturner berkata dengan tegas, jangan dengarkan omong kosong Olpeng. Dia memang menemukan seekor tikus betina, tetapi tikus itu belum kembali. Itu tidak ada hubungannya dengan ini. Melihat ekspresi Long Seaturner yang sedikit tidak wajar, Zhang Fan menjadi serius dan bertanya dengan suara rendah, apakah terjadi sesuatu? Tidak apa-apa, hanya saja Kilin sedang dalam masalah. Aku kembali untuk mencari bantuan. Mendengar Long Seaturner berkata, tolong, Lipeng tidak bisa menahan senyum kecut. Tak perlu dikatakan, tolong, itu adalah dia. Lalu haruskah kita? Tepat saat Zhang Fan hendak berbicara, Long Seaturner memotongnya, tidak perlu merepotkanmu, saudara tua. Provinsi Kinmu juga dalam situasi yang genting. Tidak perlu, dan belum sampai pada titik itu. Jika memang perlu, aku tidak akan menahan diri. Kita lihat saja nanti. Pada titik ini, senyum aneh muncul di wajah Long Seaturner. Bantuan akan segera datang. Oh. Zhang Fan mengangkat alisnya, melihat senyum licik Long Seaturner, dia teringat apa yang dikatakan Long Seaturner dan tiba-tiba mengerti. 860. Membantu, jangan bilang kau sedang memikirkan. Zhang Fan mengangkat sebelah alisnya. Ia menatap senyum licik Long Seaturner, seperti musang yang mencoba mencuri ayam. Ketika ia mengingat kembali apa yang dikatakan Long Seaturner sebelumnya, ia pun menyadari sesuatu. Hehehe, setelah mengekstraksi jiwa naga, kepulauan naga pasti akan runtuh. Mereka telah mengolah metode jiwa naga sepanjang hidup mereka. Mari kita lihat apa yang bisa mereka lakukan. Ada sekte jiwa naga di pihak Kilin, dan mereka telah lama melewati ujian itu. Saat kita sampai di sana, mereka akan berada di pihak kita. Akan sangat disayangkan jika kita tidak menggunakan bantuan yang baik. Semakin banyak Long Sitapel berbicara, semakin senang dia. Lagi pula, jarang sekali dia bisa menculik beberapa Master Nas Chensol. Zhang Fan terdiam, tetapi menganggup tanpa daya. Dia tahu bahwa Long Sitapel mengatakan ini karena dia ingin Zhang Fan bersikap penyanyang dan tidak bersikap terlalu keras ketika saatnya tiba dan menyakiti para pembantunya. Kali ini, mereka berdua tahu bahwa yang lain bukan lagi orang biasa. Mereka sudah jauh berbeda dari terakhir kali mereka pergi ke Kepulauan Naga. Saat itu, dia hanya seorang kultifator formasi inti, dan bahkan belum memiliki jiwa baru lahir kedua. Dibandingkan sekarang, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Benar sekali, apakah si kecil bersamamu? Bagaimana kabarnya? Baru sekarang Long Sitapel ingat bahwa dia masih memiliki anak dengan Zhang Fan. Saat itu, Zhang Fan telah mengirim pesan kembali ke Lipeng, yang pasti telah menyampaikannya ke Long Sitapel. Dia biasa saja, tidak banyak. Memikirkan perilaku kilin air kecil, Zhang Fan tidak bisa berkata, baiklah. Long Sitapel tersadar saat melihatnya seperti ini. Aku, aku tahu, aku tidak menyalahkanmu. Siapa lagi yang bisa disalahkannya? Tak perlu dikatakan, kondisi Long Sitapel saat ini sudah cukup. Jangan biarkan ibunya melihatnya, atau kalau tidak. Long Sitapel menggigil. Long Sitapel menggigil. Orang bisa membayangkan bahwa Water Kilin, salah satu dari tujuh penguasa tujuh lautan, akan marah melihat puterannya dibesarkan dalam kondisi seperti itu. Long Sitapel mungkin akan terbakar habis, dan dia tidak bisa menahan rasa gugupnya. Lupakan saja, kalian berdua istirahat saja. Kita berangkat besok. Laut yang terselubung panjang tertekan sejenak, lalu dia dan Lipeng berdiri dan pergi. Segera, hanya Zhang Fan dan Si Ruo yang tersisa di aula. Kakak senior, Dragon Saturnir ini cukup menarik. Si Ruo tersenyum saat dia duduk di samping Zhang Fan. Menarik sekali. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana dia bersikap di depan Water Kilin. Sayang sekali. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kita lihat saja. Ayo istirahat. Keesokan paginya, burung rok berpunggung emas itu terbang setinggi 90 ribu kilometer ke angkasa. Semuanya sama seperti sebelumnya. Zhang Fan, Si Ruo, dan Dragon Sitapel duduk di punggung Lipeng, minum anggur dan tertawa. Mereka begitu santai sehingga Lipeng sangat marah hingga gemetar. Tak lama kemudian, rombongan itu tiba di wilayah laut kepulauan Naga Ilahi. Lipeng menyingkirkan tubuh aslinya, dan rombongan berempat itu berdiri di udara, memandangi tujuh pulau di depan. Dari langit, tujuh pulau itu terbentang ratusan kilometer, tetapi mereka tampak seperti naga suci yang utuh. Tujuh pulau besar itu seperti kepala, Total ada tujuh pulau, Fei Leng Chui, Wind Mist Sky, Pulau Pelangi, Pulau Sout, Pulau Cahaya Emas, Pulau Api Merah, dan wilayah Surga Es. Zhang Fan sudah tahu tentang ini ketika dia kembali. Sekarang setelah dia melihatnya lagi, dia memiliki perasaan yang berbeda di hatinya. Mari kita mulai. Setelah beberapa saat, Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Si Ruo, Longsrow Dead Sea, dan Lipeng bergerak sesuai dengan rencana mereka sebelumnya. Di Kepulauan Naga Ilahi, meskipun ada tujuh pulau dengan asal yang sama, terbagi menjadi tujuh cabang, pada kenyataannya, kekuatannya tidak seimbang. Di masa lalu, tampaknya di antara tujuh pulau, Pulau Pelangi, Pulau Kayu Roh, dan Sekte Jiwa Naga di Pulau Cahaya Emas tidak memiliki master tahap jiwa baru lahir. Dengan kata lain, mereka hanya perlu berhadapan dengan paling banyak empat master jiwa baru lahir sempurna, yang mana bukanlah hal sulit bagi Zhang Fan dan yang lainnya. Gemuruh. Suara seperti guntur yang teredam perlahan keluar dari tubuh Zhang Fan. Itu adalah suara lengan bajunya yang membeku, seperti sungai yang membawa pasir kuning yang tak berujung. Pada saat yang sama, indra keilahiannya tiba-tiba meletus dan menyapu tujuh pulau Naga Ilahi. Siapa di sana? Laut yang terselubung panjang, baru beberapa tahun berlalu, dan kau sudah ada di sini lagi. Suara tua terdengar, begitu marah hingga hampir mengubah nadanya. Awalnya, setelah membantai babi, terakhir kali, seharusnya butuh setidaknya seratus tahun sebelum suara itu datang lagi. Pada akhirnya, suara itu datang mengetuk pintu mereka. Orang bisa melihat betapa tertekan dan marahnya suara itu. Zhang Fan nampaknya tidak mendengar suara itu dan hanya mengernyit sedikit. Bukan karena orang tua itu yang bicara, tetapi karena jumlah orangnya tidak tepat. Hanya tiga. Melalui kesadarannya, dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada tiga master jiwa baru lahir yang sempurna di tujuh pulau Naga Ilahi, dan yang hilang ada di langit kabut angin. Itu wanita tua itu. Merasa ada masalah dengan Win Miss Sky, Zhang Fan pun mengerti. Dia ingat ketika dia kembali di masa lalu, master tua jiwa baru lahir sempurna dari langit berkabut angin telah mengatakan bahwa masa hidupnya hampir habis dan dia akan segera mati. Saat dia datang lagi, giliran muridnya yang akan menyambutnya. Dari apa yang dilihatnya sekarang, dia memang telah meninggal sebelum dia sempat bertahan hidup hingga seratus tahun. Karena itu bukan suatu kecelakaan, Zhang Fan tidak menunda lebih lama lagi dan berteriak, serang. Pada saat yang sama, dia melambaikan lengan bajunya yang tampak terbungkus angin. Ledakan. Ia menutupi langit dan menutupi bumi, alam semesta dalam lengan baju. Di tengah deru angin yang menderu, gelombang yang mengguncang, dan perubahan yang menggemparkan bumi, tiga sosok melesat keluar dari samping Zhang Fan. Ledakan, dentuman, dentuman. Tujuh ledakan beruntun bergema di seluruh dunia. Di langit yang gelap dan suram di tengah angin kencang, samar-samar terlihat golden backrock mengepakkan sayap besinya, purple jade float dragon, dragon's domain, dan white lotus goddess membentuk susunan besar yang menyempurnakan alam semesta. Dalam sekejap, dia menjentikan jarinya dan perubahan yang menggemparkan terjadi. Pada saat mereka bertiga kembali dalam sekejap, tujuh pulau naga ilahi di bawah sudah berubah. Di bawah serangan habis-habisan mereka bertiga, tujuh susunan pelindung pulau di tujuh pulau itu semuanya hancur dengan tergesa-gesa. Di masa lalu, formasi susunan seperti itu bahkan tidak dapat menghentikan Zhang Fan yang masih berada di alam formasi inti bahkan dengan seorang master kesempurnaan jiwa baru lahir yang memimpinnya. Hari ini, akan aneh jika tidak runtuh dalam menghadapi serangan tiga master kesempurnaan jiwa baru lahir. Baru pada saat inilah tiga master jiwa baru lahir sempurna di bawah melesat keluar. Sebelum mereka sempat meraung, mereka merasa seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Itulah alam semesta yang sebenarnya di dalam lengan baju. Formasi pelindung pulau di tujuh pulau hancur dan semua orang terekspos ke dunia. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa menahan kekuatan lengan baju sang fan. Ledakan. Dengan lambayan lengan bajunya, lautan beriak. Dalam waktu yang dibutuhkan ombak untuk menghantam karang, dunia kembali cerah. Namun, seruan di pulau-pulau berhenti tiba-tiba, seolah-olah banyak bebek dicekik pada saat yang sama. Itu tersapu bersih. Berani sekali kau. Satu-satunya yang berhasil melarikan diri dari alam semesta di lengan adalah tiga master jiwa baru lahir yang melesat keluar dari pulau terlebih dahulu. Tentu saja, orang yang mengeluarkan raungan itu tidak mungkin orang lain. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami mampu melihat apa yang terjadi pada saat itu. Di bawah langit dan bumi di dalam lengan, ketujuh pulau, dari para kultifator formasi inti puncak hingga manusia biasa, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Satu lengan dapat menangkap semuanya. Bagaimana mungkin mereka tidak murka ketika melihat ketujuh sekte musnah dalam satu gerakan. Pada saat itu, mereka tidak peduli dengan apapun. Mata mereka masih dipenuhi dengan keterkejutan dan mereka sudah mulai bergerak. Sebenarnya, jika Zhang Fan tidak memfokuskan seluruh perhatiannya pada tujuh pulau dewa naga dan bukan pada ketiganya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menyerang semuanya sekaligus. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Tepat saat Zhang Fan menoleh ke belakang, tiga harta dharma terbang di udara. Biarkan aku. Zhang Fan mengulurkan tangannya dan menghentikan Dragon Seaturner yang bersemangat itu. Tanpa melihat ketiga harta dharma itu, dia mengulurkan tangannya, merentangkan jari-jarinya, dan melambaikannya seolah-olah dia sedang memainkan pipa. Suara mendesing. Cahaya ilahi lima warna menyapu dunia. Suara tiga harta dharma yang merobek udara masih ada di sana, dan angin bahkan mengacak-acak rambut Zhang Fan. Hanya harta dharma itu sendiri yang tidak terlihat. Ah! Tiga teriakan kaget keluar dari mulut tiga master jiwa baru lahir yang sempurna. Keterkejutan dan ketidakpercayaan semacam itu hampir menyebabkan mereka bertiga jatuh dari langit. Terutama dua orang yang telah mengirimkan harta dharma mereka, mereka langsung merasa bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan harta dharma mereka, dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Harta karun dharma yang telah mereka perbaiki selama ratusan tahun lenyap begitu saja. Pukulan ini tidak berbeda dengan kehancuran dunia bagi para master jiwa baru lahir yang sempurna. Jika bukan karena fakta bahwa kultivasi mereka tidak sia-sia, mereka pasti sudah muntah darah dan mati. Kamu, itu kamu. Pria yang menyerang pertama kali menunjuk Zhang Fan, gemetar dan tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Benar, kata Zhang Fan, menunjuk Zhang Fan dan gemetar tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Itu aku. Zhang Fan tersenyum, mengenali orang ini. Dengan lambayan lengan bajunya, cahaya ilahi bersinar, dan tiga harta dharma terlempar kembali. Si rambut hijau tua, lama tak berjumpa. Apa kabar? Senyum Zhang Fan bisa dibilang lembut, tetapi di mata si tua rambut hijau, itu adalah ejekan yang tak terlukiskan. Dia menerima harta dharmanya, malu, tidak tahu harus berkata apa. Si rambut hijau tua ini juga satu-satunya orang yang pernah dilawan Zhang Fan saat ia datang ke Kepulauan Naga Ilahi. Saat itu, Zhang Fan tampaknya telah menang, tetapi semua orang tahu bahwa jika mereka benar-benar bertarung, peluang si rambut hijau tua untuk menang jauh lebih tinggi. Bagaimanapun, formasi inti adalah formasi inti, dan masih ada celah yang tidak dapat diatasi antara alam jiwa baru lahir dan alam jiwa baru lahir. Sekarang, segalanya berbeda. Lengan baju yang membawa pergi semua orang di tujuh pulau, cahaya suci yang menyapu bersih tiga pusaka Dharma, bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh seorang master jiwa baru lahir sempurna seperti si rambut hijau tua. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Seperti kata pepatah, seorang sarjana yang telah pergi selama tiga hari harus dipandang berbeda. Pikiran si tua rambut hijau datang sili berganti, disertai pula kepahitan tak terbatas di dalam hatinya. Saat itu, dia bahkan menantang Zhang Fan untuk bertarung. Saat itu, Long Fu Hai, Su Tuntian, dan yang lainnya tertawa dan pergi. Sekarang, dia kurang lebih mengerti betapa konyolnya dia. Baiklah, baiklah, jangan terlihat begitu getir. Naga tua ini akan berbicara baik-baik dengan kalian. Melihat tiga master jiwa baru lahir yang sempurna tercengang, Long Fu Hai sangat gembira. Dia berlari mendekat dan menarik ketiga orang itu ke samping untuk berdiskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya.